Dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Doaan Dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Terima kasih. Terima kasih Mas Aski sudah memimpin Mas Aski bisa kembali ke tempat duduk untuk persiapan dipanggil. Selanjutnya saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala muhammadu wa ala ali muhammad amma ba'ad. Anak-anakku semua yang ustadz cintai dan ustadz banggakan. Alhamdulillah kita memasuki hari kelima untuk ujian perayaan UKK unjuk kerja dan karya. Di sini hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022 kita awali dengan mendoakan teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang masih belum sembuh atau masih dalam kondisi sakit. Semoga Allah segera menyembuhkan dan kembali beraktifitas seperti semula. Alhamdulillah ala hadiniyah wa bishafati rasulillah al-fatiha. Alhamdulillah ibn asyari wa ta'al-rahi wa bih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim alamin. Iyakana abudu wa iyakana setain. Iyakana syuratha musta'akim. Syuratha la'zina namta alaihim wa iril ma'uduti alaihim walau ta'al-rahi. Amin. Baik sebelum saya memanggil peserta ujian UKK hari ini, Ustadz ingin mengabsen dahulu yang hadir untuk ujian kali ini. Mas Aidan Namaah, hadir ya? Hadir. Ari Zalfaiz, hadir, hadir. Ali Fathur Rahman, belum hadir. Rasya Adit, hadir, hadir. Aira Raya Az-Zara Dekauji, hadir ya? Akila Davina Nalini, belum. Aski tadi hadir, Fahreza, hadir ya? Binda Gusti Hayuka Siara, belum. Belum. Latifah Adriani Az-Zahra, masih sakit ya ini ya? Ya sih, kecilnya masih sakit. Jadi yang hadir, kemungkinan untuk sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5. 5, betul ya Ustadz Naili? Yang sudah ada di ruangan. Nah, yang sudah ada di ruangan 5 dari 10 menit. Yang lain insya Allah akan menunggu. Dan yang memang izin hari ini ada 1 anak. Karena memang Allah masih memberikan kepercayaan untuk diuji dahulu. Uji kesehatan. Baik, ada anakku semua. Ustadz-ustadda penguji. Di sini pengujinya sudah hadir semua. Ada Ustadz Afan. Assalamualaikum Ustadz Afan. Ada Ustadz Isti. Assalamualaikum Ustadz Isti. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Anita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Maaf saya matikan. Ada Ustadz Tika. Ustadz Tika. Assalamualaikum Ustadz. Ada Ustadz Zari dan juga semua. Kita awali biar adil ya. Karena mulai dari kemarin dari kelas 6A. Terus maka hari ini kita mulai dari kelas 6C. 6C akan kita awali dengan Ahmad Diauddin. Aski Tamami. Aski. Oke everybody stand up please. Semuanya berdiri. Yang disini gak usah berdiri ya. Silahkan memimpin ikrar. Aski bagaimana kabarnya sehat ya anak ya. Aski ini insya Allah akan melanjutkan ke pondok insya Allah. Assalamualaikum Aski. Maskernya bisa dilepas sebentar. Sehingga nanti berbicaranya lebih enak. Oke sekarang Mas Aski bisa presentasi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyadu Allah ilaha ilaha wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholih ala sayyadu Muhammad wa ala ala sayyadu Muhammad. Rabbi sahli sadari wa yasidu ya amri wa alu kodatan milisani yafkahu qawli amma ba'du. Introduce my name Ahmad Yaudin Aski Tamami Wisli Khaled Aski I'm from Gladjiksi My option number 3 Here I will explain about my project Katar belakang dan tujuan Katar belakang Untuk memenuhi tugas UKK Persyaratan Kelulusan kelas 6 SD Alpala Untuk mencari Pupu alternatif yang murah buat Tanaman hias aglonema Tujuan Mendapatkan hasil maksimal Dalam tugas akhir di sekolah Menemukan pupu alternatif yang murah Untuk enaman aglonema Alat dan bahan 1. Tanaman aglonema beras 2. 4 botol aku Ukuran seru pemilih 3. Air 4 liter 4. Garam 5. Micin 6. 4 pot 7 meter Laksanaan proyek Proyek dilaksanakan Mulai Sabtu 15 Januari 2022 Sampai 19 Februari 2022 B. Meniapkan bahan dan alat proyek 1. 4 pot tanaman aglonema Setiap pot diberi tanda sesuai bahan siramnya 2. 4 pot aqua ukuran 1.000 mili Botol 1 diisi dengan air dan micin 1 sendok teh Botol 2 diisi air dan garam 1 sendok teh Botol 3 diisi dengan air dan garam 1 sendok teh Botol 4 diisi air biasa tanpa campuran apa-apa 3 meteran untuk mengukur Perkembangan tinggi tanaman Berksanaan proyek 2 C. Meniram dilakukan setiap 2 atau 3 hari sekali Setiap Sabtu dilakukan pengamatan Perkembangan perkembangan Setiap pot tanaman Dan dilakukan pencatatan perkembangannya Tentang tinggi jumlah daun dan tunas Setiap pot tanaman tersebut Perkembangan pot 1 Sabtu pertama tinggi 20 cm Jumlah daun 7 jumlah tunas baru Sabtu 2 tinggi 21,5 cm Jumlah daun 7 jumlah tunas baru 1 Sabtu ketiga tinggi 22 cm Jumlah daun 7 jumlah tunas baru 1 Sabtu keempat tinggi 22,5 cm Jumlah daun 7 jumlah tunas baru 1 Sabtu terakhir tinggi 23 cm Jumlah daun 7 jumlah tunas baru 0 Perkembangan pot 2 Perkembangan pot 2 air dan garam Sabtu pertama 18 cm tinggi 18 cm Jumlah daun 6 jumlah tunas baru 0 Sabtu terakhir tinggi 21 cm Jumlah daun 6 jumlah tunas baru 0 Sabtu keempat tinggi 21,5 cm Jumlah daun 6 jumlah tunas baru 0 Sabtu terakhir tinggi 22,5 cm Tinggi 22,5 cm sampai daun 6 jumlah tunas baru 0 Jumlah tunas baru 0 Jumlah tunas baru 0 Setiap pekan ada perkembangan Setiap pekan ada perkembangan tinggi 1 cm Dan stabil peningkatan Sabtu pertama tinggi 15 cm Jumlah daun 7 jumlah tunas baru 0 Sabtu kedua tinggi 16 cm Jumlah daun 7 jumlah tunas baru 1 Sabtu ketiga tinggi 17 cm Jumlah daun 7 jumlah tunas 1 Sabtu keempat tinggi 18 cm Jumlah daun 7 jumlah tunas baru 1 Sabtu terakhir tinggi 19 cm Jumlah daun 7 jumlah tunas baru 0 Perkembangan 4 isi air biasa Sabtu 22 Sabtu pertama tinggi 10 cm jumlah daun 3 Jumlah tunas baru 1 Sabtu kedua tinggi 10 cm jumlah daun 4 Jumlah tunas baru 0 Sabtu ketiga tinggi 11 cm jumlah daun 4 Jumlah tunas baru 0 Sabtu keempat tinggi 12 cm jumlah daun 4 Tunas baru 0 Sabtu terakhir tinggi 13 cm jumlah daun 4 Jumlah tunas baru 1 Tidak ada perkembangan Tidak setiap pekan ada perkembangan tinggi Meskipun di akhir-akhir ada peningkatan 1 cm per pekan Anggaran Tanaman aglonema seri rezeki gratis Dua 4 botol aqua ukuran seri gemili gratis Tiga air 4 liter gratis Empat garam gratis Lima mejen gratis Enam pot Satunya 13.000 Dikali empat 52.000 Tujuh media tanam sekam 10.000 Total 62.000 Kesimpulan Dari yang tersebut dapat disimpulkan awal Sebagai mana berikut Satu, penggunaan buku alternatif Mejen dan garam Ternyata bertambah pada tanaman aglonema Dua, buat dengan campuran air Mejen dan garam Perkembangannya lebih stabil Dibandingkan dengan hanya air Plus mejen atau air plus garam saja Buat dengan peniraman air Biasa tanpa diperimedian Atau garam Perkembangannya Paling kurang baik Semua penutup Cikap semantan Ingkang pula Aturakan Anggan tempat Buka kelas 6 Mugi-mugi Sagaat migunani Tumrebus status Sajalan Rencang-rencang pula Menawi Muntan kelebatan Anggan pula Njelasakan Nyuan akungi Pangampun Syukran ala Ihtimamikum Thank you for attention Waakhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wa Barakatuh Serta pertama Lancar Alhamdulillah Luar biasa Mas Aski ini Ingin membuktikan Pembicaraan Atau isu-isu Di masyarakat Kalau menggunakan Micin Bisa meningkatkan Nah ini sekarang Sudah ada datanya Data nyata Tidak hanya Omongan-omongan Atau isu-isu Yang bergembang Di masyarakat Ternyata tadi Kesimpulannya Ada air Tambah garam Dan micin Monggo disilakan Ustadz dan Ustadz Dari siapa dulu Yang ingin Bertanya Baik Saya Ustadz Monggo Ustadz dan Siti Assalamualaikum Mas Aski Waalaikumsalam Assalamualaikum Kuaranya jelas ya Ustadz Jelas Ustadz Jelas Terima kasih Jelas ya Ustadz Jelas Jelas Ustadz dan Siti Jelas Terima Mas Aski Mau tanya Kenapa kok Yang dipilih Agronima Kenapa Agronima Beraskut Di rumah Danai Terima kasih Kenapa kok Micin Itu Sudah Itu aja Pertanyaannya Kan ada Kalau di Ustadz Biasanya Menggunakan Ini Bekas Apa itu Air yang buat nyuci Beras Milihnya Micin Kenapa Mungkin ada motivasinya Kenapa Kenapa Bagus Perkembangan Obat Menghilangkan Hama Berarti Selain Apa tadi Namanya Bertumbuh Hanya Tinggi Ternyata Bisa Untuk Menghilangkan Hama Jawabannya Mas Aski Terima kasih Mas Aski Mantun Terima kasih Ustaz Siti Mengapa Menggunakan Jawabannya Tadi Karena Selain Untuk Menyukurkan Juga Bisa Mencegah Hama Menyambung Ustaz Monggo Ustaz Ya Istri Bersambung Dengan Siti Mas Aski Alhamdulillah Mas Aski Telaten Merawatnya Ustaz Istri Melihat Katatannya Lengkap Data Dan Kesimpulannya Yang ingin Sada Isi Tanyakan Pada Saat Mas Aski Melakukan Pengukuran Untuk Mengetahui Pertumbuhannya Itu Pastilah Menggunakan Alat Alat Mas Aski Pakai Penggaris Pakai Penggaris Mas Aski Maaf Enggak Dengar Pakai Metern Pakai Metern Yang Mau Sada Isi Tanyakan Lagi Pada ujung-ujung batang terakhir atau bagaimana Mas Aski mengukurnya? Dari ujung batang terakhir. Dari ujung batang terakhir. Sama ya semua ya, dari pot 1 sampai pot ke 4 ya. Ya, ada kesulitan saat pengukuran? Tidak. Tidak, dilakukan pengukuran mendekati pembulatan atau dipaskan sesuai ukuran, kalau Ustadz Isi tadi melihat, itu kok sepertinya stabil ya, 0,5, 0,5, apakah tidak menjumpai sedikit mungkin selisih 0,1-nya begitu? Tidak, oke. Terima kasih Mas Aski. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ustadz Isi. Aski coba bilang buncis. Buncis. Cisnya di, itu, cisnya dikeraskan. Buncis. Nah, gini kan bagus apa ganteng. Oke, ada tambahan lainnya? Satu lagi untuk membuka ujian UKK kali ini. Dari anak-anakku semua, ada yang raise hand? Belum ada. Kalau begitu, Ustadz Tohir Aski, satu lagi. Mengenai ketahanan Aski. Aski ini, yang sampai sekarang dilihat Aski, ketahanan dari yang tadi kan yang paling bagus ada campuran garam dan micin ya. Tentang ketahanan tubuh dari tumbuhan tersebut bagaimana? Kan ada yang di isu ini, saya juga mendengar ini saja sih. Kan Aski kan berbicara dengan data. Apakah cepat kering atau stabil tumbuhnya subur terus? Aski? Ya. Bagaimana? Yang terutama micin. Kalau kita mengetahui micin itu kan kalau dikonsumsi manusia, lama-lama akan jadi sel kanker, membangkitkan sel kanker. Kan gitu. Jadi di otak Ustadz Tanda, mungkin di otak Ustadz Tohir aja ya. Kalau terlalu banyak mengonsumsi micin, itu bisa menimbulkan kanker di saat kita nanti dewasa atau mungkin sudah tua atau mungkin pada anak-anak juga bisa. Nah, tentang ketahanan tumbuhan yang dikasih micin, itu apakah yang diamati Aski sekarang batang tumbuhannya itu tetap subur. Tidak ada apa ini? Tidak ada entah itu indikasi untuk kering atau cepat layu daunnya atau yang lainnya? Subur aja. Subur. Begitu ya Aski ya? Sampai pengamatan saat ini Aski mengatakan subur ya? Oh gitu. Baik, terima kasih Aski memastikan. Ini kan jadi ilmu untuk yang lain. Mungkin petani misalnya ya. Nanti pakai micin. tapi nanti akhirnya langkah nanti micinnya. Terima kasih Aski. Ya, Standa Tika. Ya, saya nanti berbanya ke Aski. Kenapa ya kok micin untuk bisa menyeburkan tanaman ya Aski? Kok bisa ya Aski? Kenapa? Saya kira kenapa. Tahu sebabnya. Kok bisa ya vaksin itu bisa menyeburkan tanaman itu loh? Kok bisa? Tahu sebabnya kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kenapa kok Aski memilih micin, vaksin, atau MSG? Ini dulu ini pas lagi lihat di Youtube ketemu itu. Kalau apa-apa yang mana? Kalau ternyata MSG bisa? Bisa membuat cobor tanaman. Oh ya. Jadi ternyata dia ini membuktikan, Aski berarti ingin membuktikan kalau pernah lihat di Youtube ternyata vaksin itu bisa menyeburkan tanaman. Sekarang berarti Aski ingin membuktikannya. Betul atau tidak? Terus kesimpulannya memang bisa lebih menyeburkan tanaman? Ya. Lebih bisa menyeburkan tanaman. Bagi yang lain-lainnya ya? Iya. Yaitu karena vaksin mengandung kandung dana trium yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Lagi setadah yang terakhir tadi istilahnya enggak kedengeran. Oh. Karena vaksin itu mengandung kalium dana trium yang dibutuhkan oleh pertumbuhan. Tapi kalau petani kemudian menggunakan kalium dana trium dengan mengambilnya dari vaksin ya rugi. Lebih baik beli buku kalium dana trium gitu. Terima kasih Aski. Terima kasih Aski atas presentasinya luar biasa. Sekarang closing statement untuk Aski. Silahkan. Kalimat penutupnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Aski. Kita ke kelas perempuan disini yang sudah hadir pada aira raya Zara Defauci. Oh iya Ustaz. Tanamannya Aski belum dilihatkan loh. Oh iya. Oh botol buat nyiram aja ternyata Bapak tanamnya dia nyiram ya tanam ya tanam kenapa Ustaz Hanya bawa botol buat nyiramnya aja tanamannya tanam besar di bawah Baik baik Terima kasih Aski Berikutnya aira raya Zara Defauci dari kelas 6B Persiapan setelah ini ada Mas Aidan Tadi mestinya Terus Baik Oh iya Untuk Ustazah yang ada di ruangan ujian apakah Binda dan yang tadi Alfad sudah hadir Binda belum Satunya lagi Pak Satunya siapa Alfad 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 sudah datang Binda yang belum Binda yang belum Nalin sudah hadir Sudah Oke terima kasih Ustaz dan Ustazah semua ini selalu direkamkan atau direkod di Youtube SD Alfala Surabaya bagi Bapak dan Ibu wali murid yang ingin menyaksikan proses ujian atau perayaan UKK bisa melihat di Youtube SD Alfala tapi jangan lupa klik loncengnya dan subrek sehingga Alfala semakin terdepan Alfala semakin terkenal dan Alfala semakin jaya Aira Raya Azhara Devauji dari kelas 6B ini kalau dilihat ini nomor absennya nomor absen satu insya Allah ini sudah hadir semua pengujinya ada Alhamdulillah sudah bisa share screen Assalamualaikum Aira suaranya nanti agak dikeraskan ya baik disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim I will like to thank you my dear friend and teacher for coming to my presentation today I hope everyone is in good condition well let me introduce myself I'm Aira from 6B today I'm going to present my final project UKK at the later with you sudah berubah gambarnya belum Ustaz belum Ustaz teman-teman yang ada di rumah akan ada poin tambahan tersendiri ketika teman-teman sudah atau mau bertanya teman-teman yang ada di rumah ini bisa mengikuti ujian ini lewat Zoom juga yang sudah walaupun memang sudah maju tapi namanya solidaritas ketika kita mendukung dengan ikut bergabung di UKK ini lalu bertanya support tersendiri bagi teman-temannya karena kita itu berprinsip lulus sendiri tapi kalau lulus bersama baru luar biasa sukses sendiri itu biasa tapi kalau sukses bersama baru luar biasa masuk surga kalau sendirian tidak ada temannya kalau masuk surga bareng-bareng banyak temannya baik bisa dilanjut Zahra Alia Aira Aira kelihatan 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 oke atau saya bantu share dari sini sudah sudah Ustaz baik terima kasih visio masih visio Ustaz terima kasih Ustaz berubah tidak Aira kebetanya berubah tidak berubah 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 Ustaz baik jadi ada Alhamdulillah kita kalau melihat wacana dan juga perkembangan tentang pandemi ini semoga segera menjadi endemi ada istilah pandemi endemi dan epidemi nah ini ada tiga perbedaan istilah itu mungkin bisa kita Allah Covid-19 sudah menuju ke endemi banyak apa yang kita mungkin ke gul banyak terima kasih terima kasih Nama kontrol P Oh ekstern Oh iya untuk Pekan depan Persiapan untuk hari Senin Tanggal 14 ya sambil Menunggu ini ada Andra dari 6A Danvin Vian, Amira Dinar Amira Yasmin, Nabilah Adrian Akmal, Malaikat Mika Besam Alisia Oke sudah Terima kasih Oke kita mulai ya Bisa dilanjut Tata belakang fisio Atau minum Mengandung asal lemah yang dijenak oleh tubuh Hingga dapat mencegah berbagai penyakit Masa pandemi ini Fisio merupakan salah satu obat herbal Atau multivitamin yang mencegah virus corona Tujuan Untuk mengetahui berbagai manfaat dari kelapa Dua Karena membuat fisio itu sangat mudah Dan sangat kaya Fisio sangat kaya dengan kandungan asam laurat Bersekitar 50-70% Itu langkah-langkah Langkah-langkah Alat dan bahan yang saya gunakan Ada satu Ada timbangan Dua saringan Tiga parut Empat wadah Lima kapas Satu tisu Dua pipet Lima Terus Tujuh kelapa Tiga Ada kelapa Eh Kelapa dan air Langkah-langkah Satu menyiapkan dan memilih daging kelapa yang sudah tua Mengupas kulit kelapa dari dagingnya Tiga memarut daging kelapa Empat memaris daging kelapa Parut di atas saringan hingga diperoleh santan Lima Menambahkan air ke dalam parutan kelapa Dengan perbandingan satu liter Air untuk satu kilo Kelapa lalu ambil santannya Enam Menyaring semua santan yang di atas saringan Tujuh Mengendapkan santan yang telah disaring selama pajak Sehingga terbentuk dua lapisan Yaitu Lapisan bawah berupa air Dan lapisan atas berupa krim atau vanil Lapan Memisahkan krim dan air Dan membuangnya Membuang air yang tidak diperlukan Kemudian mendiamkan campuran tersebut selama 24 jam Hingga terbutuh tiga lapisan Lapisan paling atas merupakan minyak kelapa guni Lapisan ke tengah adalah londo Dan lapisan paling bawah itu adalah air Sepuluh memisahkan minyak kelapa guni tersebut dari air Dan baru melakukan penyaringan pada minyak Daya proyek yang saya butuhkan Kapal satu putir 14 ribu Tisu 5 ribu Pipet 10 ribu Total ada 29 ribu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Madi Amin Cakap semuanya Insang sakit kula utarakan Anggani babakan Uka kelas 9 Mungkin-mungkin sakit minyak Nani Tupak ustadz Dan sadah Mencari jauh kula Menawi waktan Kelapatan Anggan kula nyewun Akungku Pangasawi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lancar caya Coba ditujukan visi onya Mbak Aira Mana visi onya Bukan dari ini tambah satu yang tertanya ya Marcel Marcel Baik Baik Saya akan cadet Marcel Anam tinggi Gak kelihatan Mbak Coba Agak ke atas sedikit Di balik sih Isinya apa sih itu Oh ya Yang satunya Yang satunya Mana yang satunya tadi Mustad lanjut sedikit Tadi ada Kalau dilihat dari laporan Botnya Itu Dilihat dari latar belakang Melihat Omnya Membuat VCU Gitu ya Manfaatnya apa ya VCU ini Buat kesehatan Kecantikan juga Oh Kecantikan Jadi diolesin disini Atau diminum Bisa diminum Jadi diolesin di kulit Wajah hitam Jadi putih Cocok itu Tapi untuk kecantikan Bukan ketampangan Terima kasih Kita lanjut ke Pertanyaan dari Ustaz dan Naili Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Mbak Oke Ini memang Nyambung Pertanyaannya Ustaz tohir Kan memang Jadi ini VCU Melenggau VCU ini Isok digawih Kesehatan Oke Caranya Pirek Piy Minyaknya langsung Diombe Atau Diombe 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 Pirang sendok Satu botol Satu Jadi Tuan gitu Di Di Ulang mana Enggak Bisa jawab Ukurannya Satu Tutup Ukurannya Siji Tutup Batol Iya Oke Isok digawih Kecantikan G Pek digawih Kecantikan Itu Di Apa G Digunak No Pijarani Dioles Notok Atau Dicampur Boles Lolos 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 Lolur Lolur Langsung Dioles Nomawan Iya Kira-kira Caranya Menik Pih Ben Awet Ya Taruh Bisa Taruh Di kulkas Kalau Mau Dingin Berarti Isok Isok Di Di Pangunik Kulkas Diletak Nondek Kulkas Kale Di Di Suhu Ruangan Iya Oke Oke Kira-kira Isok digawih Goreng Iwak Enggak Gak bisa Gak bisa Oh Oh Mboten Isok Tapi menurut Sazak Isok Soalnya Minyak Menurut Sazak Minyak Fizio Minyak Paling Api Isok Merkur Gane Kelarangan Ustada Naik Gak Gak Matur Nungun Saya Pule Nyambung Ustaz Pakir Matur Nungun Mbak Aira Ya Kalau Dibuat Kesehatan Ustada Isti Merasakan Sendiri Karena Ustada Isti Memang Menyediakan VCO Di rumah Pada Saat Batuk Itu Ustada Isti Selalu Mencampurkan VCO Dengan Obat Batuk Jadi Obat Batuk Herbal VCO Sendiri Herbal VCO Sendiri Kadang Ustada Isti Campur Dengan Kamil Buka Gitu Kalau Ditelan Diminum Seperti Rayaknya Sirup Memang Sangat Efektif Untuk Mengobati Batuk Kalau Dulu Ada Temannya Ustada Isti Mengatakan Untuk pencernaan Sangat Bagus Sekali VCO Memang Betul Untuk Kesehatan Namun Sudah Isti Tidak Bertanya Seperti Itu Ustada Hanya Mau Memastikan Bahwa Mbak Aira Telah Melakukan Pengamatan Dengan Baik Karena Karena Yang Yang Disampaikan Mbak Aira Data Datanya Kan Belum Tampil Belum Ada Bagaimana Pengennya Si Ustada Isti Pengen Tahu Mana Saya Yang Tiga Lapisan Mana Saya Yang Dua Lapisan Seperti Apa Mbak Aira Itu Bisa Mengambil Lapisan Yang Pertama Kalau Pelundonya Ustada Isti Ngerti Karena Orang Tuanya Ustada Isti Kan Pernah Membuat Itu Pelundonya Itu Bisa Dikonsumsi Sendiri Kalau Enggak Pengen Gendut Gendut Jangan Dikonsumsi Ustada Tapi Belundonya Itu Bisa Diambil Tapi Lapisan Airnya Seperti Apa Kemudian Lapisan Menjadi VCO Itu Ustada Isti Tidak Nampak Di Pengamatan Tersebut Nah Pertanyaan Ustada Isti Tolong Diberi Gambaran Ustada Isti Bagaimana Tumpuk Tumpukannya Seberapa Tinggi Misalkan Belundonya Itu Matanya Kemudian Lapisan Yang Minyak Itu Seberapa Komposisi Kalau Lapisannya Seperti Kue Lapis Atau Seberapa Lebarnya Yang Ini Seberapa Lebarnya Yang Lapisan Kedua Kemudian Yang Airnya Seberapa Sehingga Kita Tahu Dengan Minyak Segitu Dapatnya Seberapa Tingginya Itu Seperti Itu Mbak Aira Bisa Diceritakan Untuk Mewakili Pengamatan Mbak Aira Lapisannya Aira Yang Ditanyakan Sada Isti Itu Lapisannya Lapisannya Pada Saat Praktik Itu Kan Dididihkan Itu Mbak Aira Kemudian Mbak Aira Memisahkan Mendiamkan Dulu Berapa Jam Tadi Ya Otomatis Kan Di Tempat Wadah Gitu Kan Ya Kemudian Mau Dipisahkan Itu Kan Bisa Kelihatan Seberapa Banyak Komposisi Oke Nggak Minta Berapa Tingginya Seberapa Banyak Oh Usada Yang Ini Lebih Banyak Oh Yang Ini Cuma Segini Bisa Diceritakan Untuk Menunjukkan Mbak Aira Bahwa Mbak Aira Mengamati Dan Melakukan Bingung Ya Usada Isi Pertanyaannya Mungkin Saya Bagi Terima kasih Usada Tariah Tariah Nah sekarang Aira bisa mungkin sudah mulai tenang Aira tadi Ustanda Isti itu bertanya lapisan mana yang paling banyak airnya ke belum dunia atau visiunya ke banyak visionya Itu Ustanda Isti jawabannya Terima kasih Ustanda Isti sudah menanyakan berikutnya ada yang ingin bertanya satu lagi sebelum kita ke teman-teman yang lain dari anak-anak yang di rumah terutama yang ada di di rumah partisipasi ada Nisa 6B Ustanda bisa bisa dibuka kameranya Terima kasih dibuka suaranya dulu suaranya dibuka kanan yang bisa menghasilkan berapa mili dari satu kelapa bisa menghasilkan berapa mili visi sekitar 100 mili Nisa jadi satu kelapa itu menghasilkan 100 mili jawabannya ya Nisa ya Bagaimana ada tanggapan yang lainnya tidak terima kasih Nisa Nisa dapat poin Oke Alhamdulillah sudah selesai untuk Aira karena kita akan berlanjut ke yang lain bisa di closing statement dulu terima kasih sudah mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aira Raya depau zi aira itu keti banget loh lho kelas 4 sekarang sudah gede ya baik berikutnya kita panggil Aidan Reshat Safiru Setia Gisna persiapan berikutnya nanti kita ke kelas 6 Putri Marcella ya karena 6.000 sama sekali lain mistral ini bener-bener ini setelah air bisa dimulai Oh bisa silakan Aidan sudah siap ya Aidan ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma suri ala sayyidina muhammad wala'ali sayyidina muhammad rabisrohli sadari wa yasirli amri wahlu lukutatami lisan yafkauhkauhli amabaktun al-asyadidatul 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 al-asyadidat tuwal tul kurama uwal ashtiqa'u ashtiqa'u al-akhibah rohimak rohi rohimahumullah fi hadihil fursodi nuridu anu dimawadifah ukaka fil bilmau bilmau dui pertumbuhan bawang merah pada media tanam yang berbeda latar belakang bawang merah merupakan bumbu masa yang bisa ditemui dunia dan bawang merah sangat bermanfaat bagi tubuh bawang merah mengandung vitamin C kalsium kalium serat dan asam asam bulat tetapi bawang merah umumnya muncul akar di hari kedua dan juga jika bawang merah ditanam di media tanah akan memakan tempat lebih banyak daripada menggunakan air dan pertumbuhannya lebih cepat dan daripada menggunakan air dan pertumbuhannya lebih cepat dan lebih mudah oleh karena itu perlu diketahui apakah menanam bawang merah di media air bisa se-efektif menanam menanam bisa se-efektif menanam di tanah atau bisa lebih efektif dari menanam di tanah tujuan untuk menghemat tempat dan memudahkan dalam menanam untuk yang kedua untuk mengetahui keefektif menanam bawang merah di media yang berbeda rancangan proyek yang pertama mencari ide mengumpulkan bahan menanam bawang merah membandingkan hasil membuat lalu membuat kesimpulan bahan-bahan yang pertama adalah rock pool lalu ada bibit bawang merah yang ketiga vitamin untuk tumbuh tumbuhan hidroponik atau atonik gelas plastik kecil air secukupnya tanah secukupnya netpot hidroponik styrofoam wadah kecil kain lalu kain funnel alat yang alat-alat yang pertama pisau atau bisa juga menggunakan cutter yang kedua sekop kecil langkah-langkah wibitan wibitan media air potong rohul menggunakan pisau sehingga membentuk kubus lubangi rohul di bagian atas potong bagian potong bagian atas bawang merah kemudian taruh bawang merah di lubang yang sudah disiapkan di rohul taruh di netpot hidroponik pastikan rohul tetap basah selama masa penyemayan menggunakan air yang sudah dicampur atonik beri sinar matahari secara tidak langsung atau bisa ditaruh di teras pembibitan media tanah pertama siapkan tanah masukkan tanah ke gelas plastik potong bagian atas bawang merah tancapkan bawang merah di tanah yang sudah disiapkan beri air yang sudah bisa dicampur dengan atonik secukupnya beri sinar matahari secara tidak langsung langkah-langkah penanaman penanaman media air dari pembibitan media air siapkan wadah untuk menampung air kemudian potong styrofoam sebesar lebar bak ketiga lubangi styrofoam untuk menaruh netpot lalu isi bak dengan air yang sudah dicampur dengan atonik lima masukkan kain flanel di lubang netpot penanaman penanaman sebagai jalan resapan air keragul yang keenam pindahkan bibit dari netpot pembibitan ke netpot untuk penanaman yang ketujuh masukkan netpot yang sudah berisi bibit ke lubang styrofoam pasang styrofoam yang sudah berisi bibit di atas air letakkan tanaman bawang merah di teras rumah penanaman media tanah dengan pembibitan media air siapkan pot yang besar siapkan tanah masukkan tanah secukupnya ke dalam pot pindahkan rogul dan bibitnya dari netpot pembibitan ke netpot yang sudah ke pot yang sudah berisi tanah siram air secukupnya yang sudah dicampur ke atonik letakkan tanaman bawang merah di teras rumah penanaman media tanah dari pembibitan media tanah dari pembibitan hingga penanaman menggunakan media yang sama sehingga tidak perlu dibindah jadwal pengerjaan mencari ide 5 Januari 2022 yang kedua mengumpulkan bahan-bahan 10 sampai 20 Januari yang ketiga menanam bawang merah 30 Januari pengelamatan hingga UKK dikumpulkan 31 Januari membuat laporan 1 sampai 20 Februari membuat PPT 20 Februari hingga 24 Februari dan terakhir presentasi waktunya kurang 1 menit ya membuat data analisa dan kesimpulan 25 Februari data dan analisa pembibitan di hari pertama keduanya masih belum muncul tunas di hari ketiga di media air sudah muncul tunas dan akar dan di media tanah belum muncul tunas di hari ketujuh di media air muncul tunas 3 cm di media sangtan di media tanah belum muncul tunas data dan analisa penanaman di hari ke-25 di media air bibit dari media air batang sudah terbentuk tinggi daun 25 cm batangnya besar dan sukur di media air pembibitan dari pembibitan tanah batang sudah tumbuh tapi batang lurus tinggi daun 25 cm tinggi daun 25 cm di media tanah dari pembibitan media tanah masih belum muncul tunas biaya proyek biaya pembibitan air dan penanaman media air bawang merah gratis gelas plastik gratis tanah gratis air gratis total 0 rupiah biaya pembibitan air dan penanaman media tanah loku 2.002 bawang merah gratis tanah gratis pot 6.000 rupiah vitamin minatonik gratis air hidroponik 8.000 rupiah. Daya pembibitan tanah dan panaman media tanah. Rokul 2.000 rupiah, air gratis, dua bibit bawang merah gratis, kater gratis, dua netpot hidroponik 1.200 rupiah, stereofoam gratis, wadah bekas gratis, kain flanel gratis, vitamin gratis. Total 4.400 rupiah. Kesimpulan, dari hasil tiga penelitian bawang merah di atas yaitu bisa disimpulkan, penelitian bawang merah akan lebih efektif jika pembibitannya dilakukan di media air dan ditanam di media air, karena pertumbuhannya lebih cepat dan lebih mudah daripada yang lain. Untuk pembibitan media air dan penanaman media air lebih mudah dan lebih cepat bumbu dan lebih subur. Untuk biaya pembibitan dan penanaman media air tidak begitu mahal. Untuk pembibitan media air dan penanaman media tanah, perkembangannya lebih lambat dan biaya lebih mahal dari lainnya. Untuk pembibitan media tanah dan penanaman media tanah, perkembangannya lambat dan lebih susah untuk tanam. Tapi biayanya paling murah dari lainnya. Sukses butuh perjuangan, butuh kerja keras dan ikhtiar berdoa. Yang orang-orang perjuangan, kita orang bakal kuas karu hasil. Yang kita kerja keras dan ikhtiar berdoa, bisa bakal kuas karu hasil. We have come in the end of the presentation. I would like to say thank you for coming to my presentation. And thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aidan. Selanjutnya, mungkin bisa ditunjukkan langsung produknya Aidan. Ini juga membuktikan ternyata yang lebih murah dan lebih hemat, lebih efektif media air tadi. Mas Aidan membuktikan dari kakaknya hidroponik bawang merah itu di media air. Silakan Ustaz-Ustaz yang setelah ini bisa raise hand dulu untuk bisa kita tindak lanjuti. Ada Ustaz Anita, Ustaz Afan, Ustaz Siti, Ustaz... Baik, silakan ditunjukkan, Aidan. Itu ya media apa, Mas Aidan? Media air dari pembibitan media air. Menggunakan media air dari pembibitan media air. Air ke air ya? Ya. Itu yang berhasil menurut data dan analisanya adalah yang paling sukses dan paling berhasil menggunakan pembibitan media air dan ditanam di media air. Oke, terima kasih, Aidan. Silakan Ustaz-Ustaz yang lainnya. Saya ajak lo, Ustaz. Monggo, Ustaz Tiga. Baik, Aidan. Terima kasih ya. Ketika tanya, kan bawang merah itu yang kita gunakan atau kita manfaatkan itu adalah daun dan umbi lapisnya, kan? Ya. Bagaimana jika kemudian tanaman itu ditanam di air, apakah umbi lapisnya, apakah yang biasa kita pakai untuk tumbuh masak itu, bawang merahnya itu bisa tumbuh dengan baik juga, kalau di air? Ya, bisa. Bisa. Bisa dimakan seperti biasa? Bisa ditunjukkan di air tumbuhnya seperti apa umbinya? Yang mana? Cepat ditunjukkan di... Yang mananya? Ininya, sebuah. Oh, nggak bisa sih. Hah? Makasih, makasih. Iya, bisa dimakan, enggak? Ubi lapisnya bisa dimakan. Keluar umbi lapisnya? Bisa dibuka, Ustaz Tiga. Bisa dibuka sedikit, enggak apa-apalah. Biar kita tahu umbi lapis. Ubi lapisnya dari bawah merah. Oh, umbi lapisnya diingatkan, enggak? Di bawahnya? Di bawahnya. Ubi lapis di bawah. Muncul enggak umbi lapisnya? Bukan, kita. Enggak muncul, ya. Enggak muncul. Berarti, proses yang cepat ini, di air untuk pembibitannya saja, ya? Iya. Jadi, untuk selanjutnya ditanam di tanah. Ya, ternyata emang untuk selanjutnya bisa ditanam di tanah. Tapi kalau mungkin diambil daunnya sebagai tambahan buat dendam jagung, mungkin bisa ya, ditanam di air. Mungkin bisa, karena daunnya sudah cukup banyak dan bisa dimanfaat. Tapi kalau umbinya, sepertinya memang harus ditanam di tanah dulu, ya? Bisa dimanfaatkan. Baik, satu lagi, Aidan. Kalau memang menanam bawang merah itu mudah, mengapa kalau kita masih mengimpor, ya? Benar, kita juga negara takut istiwa. Kenapa kalau kita sampai sekarang masih membuat bawang, ya? Kenapa, ya, Aidan? Padahal kita tadi bawang merah di Indonesia itu buang, ya? Hasilnya tidak berbeda. Menanamnya tidak berbeda. Benar, kita masih mengimpor bawangnya. Kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu, kita tidak tahu. Sebabnya kan, bawang merah itu bisa tubuh baik jika tidak sedang musim hujan. Ya, ikannya jadi kalau pas musim hujan, pasti bawang merah, petani bawang merah tidak bisa menanam, tidak memanen dengan baik, karena memang ketika hujan tidak perlu. Tidak bisa tumbuh dengan baik jika musimnya hujan. Di lain pihak, di Vietnam ketika, kita kan di Selatan Katunistriwa ya, Vietnam itu di Utara Katunistriwa, kita itu impor bawang merah terbesar di Vietnam. Jadi ketika kita hujan, seperti yang di Vietnam sedang tidak musim hujan. Jadi pas ketika kita musim kemarau, kita ekspor ke Vietnam, ketika kita musim hujan, Vietnam yang impor ke kita. Jadi hubungannya tidak lebih begitu, ya, Aidan. Terima kasih, Aidan, jawabannya. Wah, luar biasa ini analisanya Ustaz Datika ya. Jadi di sini Mas Aidan bisa menambahkan revisi kesimpulan nanti ya. Bahwa di sini untuk yang ditanam di air, hanya sampai untuk pembibitan, kecuali yang diambil daunnya. Keren, keren. Lanjut. Ustaz-ustaz yang lainnya bisa memberi tangkapan atau membeli. Jadi sekarang orang-orang ingin bertanya. Diikuti ya, jangan ngobrol sendiri. Diikuti. Tidak ada, Ustaz. Oh, tidak ada. Baik. Terima kasih, Mas Aidan. Sekarang Istad ingin bertanya satu hal saja. Ketika sudah membuat proyek ini, kira-kira nanti kalau diekonomiskan berapa sih harganya, Aidan? Per satu pot itu? Mungkin 15 ribu. 15 ribu. Untung berapa? Untung 7 ribu. Untung 7 ribu. Menjanjikan sekali ya jika kita punya banyak pot, 5 saja sudah untung 35 ribu. Baik, Mas Aidan. Thank you very much. Silahkan ditutup dengan closing statement-nya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aidan, terima kasih banyak sudah mempresentasikan hasil ubatannya untuk pembudidaya bawang merah. Kita panggil berikutnya, yaitu dari kelas 6D yang akan dimulai dari Mbak Marcela. Mbak Marcela. Acara ini juga live ya. yang kami ulangi lagi sponsornya Sejauh Al-Fala Surabaya. Sehingga bisa dikunjungi Youtubenya. Jangan lupa ketuk loncengnya dan subscribe. Karena Al-Fala ini sudah banyak sekali menyumbangkan pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin negara. Insya Allah dari tangan-tangan mereka Indonesia semakin jaya. Amin. Ya Rupal Alamin. Yang di rumah, jangan lupa bisa berpartisipasi yang di rumah. Bisa persiapan setelah ini kita kelas 6C yaitu ke Fahreza. Fahreza Maulana. Sekarang kita ke Marcella. Terima kasih. Nah ini ada produk baru di pembuatan Sinomadu. Ustaz, kalau perjalanan pulang itu melihat-melihat apakah ada produk-produk baru? Nah ini Sinomadu belum ada ya. Tarikin ini untuk kita lihat. Bagaimana Marcella sudah siap? Bisa diberitakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to thank you to my dear friends and teachers for coming to my presentation today. I hope everyone is in good condition. Well, let me introduce myself. I am Zewa from Zikri. Today I am going to present my final project of Raka Entitle Pembuatan Sinomadu. Katar belakang. Orang Jawa biasa mengatakannya kunir atau kunit. Tanaman kunit tumbuh sebuti dan liar di sekitar hutan atau bekas kebun. Tanaman kunit pula dapat tumbuh baik pada daerah yang memiliki intensitas cahaya penuh atau sedang. Sehingga tanaman ini sangat baik hidup pada tempat-tempat terbuka atau sedikit nauman. Minuman sinom mengatakan kasihannya tersendiri dan melancarkan perajaran deraah menguranginya risa hati yang akan tuduh mengatasi masalah kebunyian dan masih banyak lagi lainnya. Kunit bisa juga disebut Jujur Jumat Domestika. Kunit berasal dari kawasan Asia Tenggara. Tapi sekarang sudah tersebar di berbagai negara. Tujuan untuk menjaga kasihan. Tujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Sangat cocok bagi mereka yang menderita hipertensi. Memanfaatkan kunit agar dapat menjadi minuman airbag. Melakukan pengamatan. Menyelesaikan laporan membuat BPT. Bahan air secukupnya 150 gram asam jawa 150 gram kunit 300 gram gula merah 300 gram daun asam muda dan madu Alat panci blender atau tumbuh sendok sayur saringan dan gelas Langkah-langkah mengeringan kunit Kupas kunit lalu potong-potong jemur kunit Jika sudah kering bisa di blender atau dicumbuh agar menjadi bubuk Langkah-langkah Bersihkan daun sinom Lalu pisahkan dari batang daunnya dan sisihkan Tumbuh atau blender kunit yang sudah dikeringkan Sisir gula merah dan gepre asam jawa sampai terbuka cukup lebar Didikan air dalam panci Lalu masukkan daun sinom kunit gula merah garam dan asam jawa Aduk sampai airnya berubah warna dan matang Lalu saring Sinom siap disajikan dalam keadaan dingin atau hangat Tambahkan madu sesuai selera Hasil pengamatan Tanggal 29 Januari jam 1 29 derajat salvius warna kunit orang segar 30 Januari 2022 jam 1 Januari 2022 jam 12 29 derajat salvius Beberapa biaya proyek biaya proyek kunit 1000 gula merah 5000 asam jawa 2000 madu 17000 air gratis garam 7000 total keseluruhan biaya total keseluruhan biaya proyek 32000 matur tersebut pari yang mati menikah sahabat minunani tumpah kita setuju assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih marcella mongga ustadz dan ustadz lanjut langsung mawon boleh saya ustadz silahkan ustadz ustadz isti ya ini ya ya mbak marcella iya tadi pindah ke hp untuk menyalakan zoomnya anak kelas 5 oke mbak marcella ya namanya mbak marcella ustadz mau tanya itu pengamatannya tadi kan di datanya ada 3 suhu 28 29 saya tidak isi lupa bisa dibantu buka sebentar oh tidak bisa buka ya oke ustadz isti lanjut ustadz isti tanya kan mbak marcella oh bisa ya terima kasih ustadz itu berdasarkan suhunya dikeringkan dimana mbak itu mbak di luar atau di oven di luar bisa mengetahui bahwa itu dipastikan suhunya 29 derajat celsius kemudian gimana bisa dipastikan apakah mbak marcella mengukur suhunya sehingga tertulis 29 atau bagaimana atau cukup seperti temannya suhu ruang atau suhu luar gitu maaf gak denger nak diukur gak pakai termometer atau apa bahwa atau pakai hp aja biasanya itu kalau hp pakai google map itu kan bisa mengetahui oh ini lagi suhunya sekian apakah itu sebuah data yang catatannya mbak marcella atau sebuah teori 29 celsius itu maaf gak denger nak marcella suaranya tidak denger marcella bisa dibantu sudah saya ini di luar saya ini selisih satu meter masalah tinggal hanya 30 cm suaranya tidak keras ayo mbak marcella suaranya dikeraskan nak pakai google usada oh pakai google terima kasih gitu loh nak gak usah khawatir ya usada cuma mau ini bincang-bincang terus yang mau usada saya isi tanyakan ini tadi meneliti apa ya hanya sekedar ini dikeringkan ini warnanya ini warnanya ini atau kan tadi judulnya sinom madu terus sinomnya dimananya nak apa ya usada sinom sinomnya kan tadi membuat sinom madu ya tapi datanya kan kunyitnya yang ditampilkan lalu sinomnya sendiri mana kemudian bagaimana rasanya dari pengeringan tersebut apakah memang bagaimana gitu maksud usada isi saya ustad ustad saya dibantu saya kurang pandai menyampaikan mungkin yang mau saya tanyakan itu kan tadi judulnya sinom ya ustad sinom madu lalu pengamatannya kan hanya berupa kunir sinomnya sendiri mana ngotong Ustadz Marcella bagaimana sinomnya tadi mana kan itu pertanyaannya ayo Marcella Marcella mungkin saya share saya tadi juga menanyakan itu jadi ini Marcella perhatikan ya perhatikan disini dijuruhmu adalah pembuatan sinomadu kemudian disini yang dikeringkan adalah kunyit kemudian disini di sini biaya buah ini tidak tertulis sinomnya tapi ketika dilakukan disini ada kersihkan daun sinom daun sinomnya nampil jadi pertanyaannya Ustadz Istri itu kamu ini pembuat sinomnya atau pengeringan kunyitnya gitu loh pengamatan itu mengeringkan sinom atau membuat pengeringan kunyit atau membuat sinom gitu loh pertanyaannya karena antara judul dan analisanya ini tidak sesuai gitu mana yang dikelilingi pengeringannya jadi mungkin judulnya sedikit diganti ya pengeringan proses pengeringan kunyit untuk pembuatan sinomadu mungkin begitu judulnya lebih sesuai ya Ustadz Istri terima kasih Ustadz Tika Laras terima kasih Mbak Misel Mbak Misel senyum dulu gak apa-apa yang pandai mengungkapkan seperti Mas kemarin itu ketika ada gagal ya Ustadz saya gagal ini tadi dibelikan yang baru gak apa-apa karena memang kan namanya bentuk usaha karena harus membawa produk tapi juga harus menyampaikan sesuatu yang yang apa yang ada gitu gitu ya Mbak Marcela terima kasih Ustadz Tika oke terima kasih Ustadz Istri satu lagi saya Ustadz Tika bangga bangga Ustadz Tika saya tadi berusaha menyamati ketika Ustadz Istri bertanya saya share screen lagi disini tertulis orange segar orangnya segar orangnya maksudnya apa orange orange warna orange bahasa Inggris satu menulisnya orange itu orangnya nulisnya ya bukan orangnya itu kalau dalam bahasa Inggris tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu tahu bahasa Indonesia nya orange gak tahu aduh bukan jeruk itu kan dua jeruk warna ini kita konteksnya warna ya orange yang dikelas ada yang tahu orange bahasa Indonesia nya orange itu apa jingga terima kasih aski oke ya jadi bahasa Indonesia nya orange itu adalah jingga jadi teman-teman perhatikan ya kita belajar perbahasa Indonesia ya kita punya padananya dalam bahasa Indonesia kalau kita ada padananya dalam bahasa Indonesia kita sebutkan bahasa Indonesia nya jingga segar jingga kecoklatan jingga coklat dan sebagainya oke itu saja komentar kebahasanya jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar apalagi ini adalah diskusi resmi jadi memang harus gunakan bahasa yang benar terima kasih Mbak Marcella jingga kita menggunakan jingga tambahan untuk Ustaz Tohir Marcella nanti bisa dilengkapi file yang berbentuk word nya sehingga lengkap ada lima file bisa ditambahkan dan juga revisi yang masukkan Ustazda Isti tadi dan Ustazda Tika oke Marcella disilakan untuk closing statement nya closing presentasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh semangat untuk Marcella berikutnya kita panggil dari kelas 6C yaitu Fahreza Maulana Rahman Syah persiapan itu kita ke kelas 6D sudah ada Mbak Binda sudah baik persiapan setelah ini Mbak Binda waktu presentasi itu 15 menit 7 menit untuk presentasi dan 8 menit untuk tanya jawab mas Reza bagaimana sudah siap mas Reza ini sudah kuliah ya belum 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 wajahnya kelihatan mantep banget gitu ya Reza sehat hari ini Reza tarik nafas dulu Reza keluarkan silahkan bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim latar belakang adalah sayuran yang sering dalam jadi sepamanya sehat karena vitamin yang banyak jadi satu terlalu kencang kencang ngomongnya kedua tidak terdengar sama sekali terdengar ayo sekali lagi mempunyai 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 dikurangi suaranya dikeraskan kangkung alasayuran yang sukukler kangkung juga sering diolak menjadi sebuah makanan lezat dan sehat kenapa kangkung sering diolak menjadi makanan lezat karena mempunyai vitamin mineral dan manfaat yang banyak jadi sampanulis ingin pembudaya tanaman kampung karena ingin melihat perkembangan kangkung di luar dan di dalam ruangan manfaat manfaat kangkung yang pertama adalah antiradang yang kedua menjaga kesehatan mata yang ketiga menjaga diabetes dan yang keempat menjaga dehidrasi vitamin kangkung memiliki vitamin A dan C manfaat vitamin A dan C adalah menjaga kesehatan pulang meningkatkan daya tan tubuh dan memperkuat sistem imun tujuan saya adalah mengetahui pertemanan tanaman kangkung di dalam dan di luar ruangan dan syarat kelulusan pendidikan sekolah dasar Alphala Surabaya satu lagi rancangan proyek membuat judul sementera Februari 2022 membuat lima sementera Februari 2022 menanam tanaman 10 Februari 2022 membuat laporan 10 Februari 2022 membuat PPT 20 Minggu Februari 2022 alat yang saya gunakan adalah penggaris dan pot dan bahan yang saya gunakan adalah bibit tanah dan bubuk langkah pembuatan proyek yang pertama saya membuat bahan yang terjadi tanah bibit air dan bubuk yang kedua siapkan satu buah pot berukuran kecil yang ketiga siapkan tanah lalu masukkan di dalam pot yang keempat masukkan bibit 10 atau 15 biji di dalam pot yang kelima memberi pokok secukupnya di dalam pot dan yang keenam memberi air secukupnya di dalam pot foto analisa tanaman kangkung hari pertama di luar rang המ� belum tumbuh dan di dalam ruangan juga masih belum tumbuh hari kedua di luar rang sudah tumbuh cabang dan di dalam ruangan juga sudah tumbuh cabang hari ketiga di luar rang sudah tumbuh daun dan batang batang berukuran 5 cm dan daun berukuran 1 cm di dalam rang diambut sudah berukuran 5 cm dan daun sudah berukuran 2 cm. Di dalam ruangan batang sudah berukuran 11 cm dan batang sudah berukuran 12 cm. Di luar ruangan Anda sudah berukuran 4 cm dan batang sudah berukuran 11,5 cm. Di dalam ruangan Anda sudah berukuran 2 cm dan batang sudah berukuran 14,5 cm. Perawatan yang saya gunakan adalah memberi buku secukupnya untuk tanaman 2 kali dalam sehari, pagi dan sore dan memberi air secukupnya untuk tanaman 2 kali dalam sehari, pagi dan sore juga. biaya proyek yang pertama dengan harga Rp7.000 yang kedua R dengan harga Rp4.000 yang ketiga tanah dengan harga Rp5.000 yang kelima BP dengan harga Rp10.000 dan yang kedua penggaris dengan harga Rp3.000 total harga biaya proyek saya adalah Rp25.000 penutup atau kesimpulan setelah saya menelitakan di dalam dan di luar dan di dalam ruangan mempunyai batang yang panjang itu sekitar Rp14.000 jika saya menjual tanaman di luar ruangan harganya bisa mencapai Rp6.000 karena mempunyai daun yang panjang dan segar kalian di dalam ruangan harganya bisa mencapai Rp3.000 karena daun yang tidak segar dan kering jika kalian ingin menanamnya di luar ruangan agar pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih subuh cekap sementerikan sakit kolo atau rakan agar di tinggap agar di sekolah lebih mungkin sakit mikunan dan tercang-recang kolo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas reza santai dulu mas reza tenang mas reza ustad ingin bertanya satu aja deh profesi atau pekerjaan apa yang memanfaatkan sumber daya alam yang berupa pohon kangkung ini tanaman kangkung ini kenapa? petani petani satu yang kedua cuma taunya yang itu aja cuma taunya petani saja baik ada sopir angkutnya ada kulinya ada pejualkan dan banyak sekali oke kita ke ustadah Naila oke maturnuan sangat usah tohir sebenarnya hari ini saya tidak ingin bertanya karena reza ini jujur bimbingan bersama saya ustadah tapi karena hari ini saya baru hadir karena dari tadi saya ngajar jadi saya ingin tanya sedikit saja ke reza bukan berarti ustadah nyerang kamu lo ustadah enggak biar tambah pinter oke so mas reza i want to ask something to you so would you please tell us the difference or which one is better putting the plants inside your house or outside the house oke but you have to answer it in English jika tadi sebenarnya sudah sih ada kesimpulannya tapi ustadah pengen tau tuh sebenarnya saya juga kemarin bingung ustadah loh ternyata di dalam dan di luar pun sama-sama bisa tumbuh dengan tingginya ya bahkan lebih tinggi ketika di dalam ruangan gitu kemudian daunnya oh ternyata perbedaannya dari daunnya atau dan bagaimana please mas reza please tell us the difference between the plant which you put inside the house and outside the house and which one do you think is better putting the plant inside your house or outside the house thank you mas reza yang pertanyaan oke 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 di translate baik oh mana yang lebih baik meletakkan tanaman itu di dalam ruangan atau di luar ruangan intinya itu ayo lebih bagus loh dalam bahasa Inggris ya enggak jawabannya apa dulu outside outside the house growing plants pertumbuhan growth it's better to put your in outside outside because it's a very nice to grow up grow the plants and so very good untuk tanaman juga for the plants wow very good kamu itu ternyata punya jadi guru bahasa inggris loh ya betul ustad ini bisa jadi penerusnya ustadana ila ini besok di asli alfalawa thank you it's very good answer materno satu akhir sambil ustadana ila baik satu pertanyaan lagi ustad ini ustad barangnya oh iya coba ditunjukkan barangnya apa perbedaan yang paling kelihatan di situ yang di luar wangan sekarang lebih cenggi dan daunnya lebih bagus kalau yang di dalam berarti bagaimana kalau yang di dalam sering mati ustad mas reza ya mas reza kalau tadi mas asli kan menambahkan ini micin istilahnya pupuk buatan ini berarti tidak ada tambahan ya hanya air aja iya iya air aja maksud ustad siapa tahu digabungkan juga ya terima kasih mas reza baik terima kasih ustad mas reza saya rasa cukup ya untuk mas reza bisa ditutup mas reza terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh reza tampilnya full akhirnya presentannya selesai full baik itu tadi penampilan atau ujian untuk mas reza sekarang kita ke kelas 6D kita akan menjumpai Binda Gusti Hayuka Siara Binda jadi masuk sudah tiga terses ya katanya sudah dikirim ya Binda Gusti Hayuka mana Binda kasih emot-emot Binda bagaimana kabarnya Alhamdulillah Binda dulu punya kakak di si S.J. Alfala ini keluarga ini keluarga Alfala ini keluarga besarnya Alfala ini kakaknya kakaknya itu namanya Atalah 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 kelas 6B dulu sudah istri pasti mengetahui kalau Bu Nailah tahu berarti saya tahu yang tinggi anaknya temannya Binda mau buka masker atau tidak atau tidak baik disilahkan ke Binda suaranya yang keras dan lantang biar semuanya bisa menerima dengan baik disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let me introduce myself I'm Binda Giza Yukashara from 16 Today I'm going to express my final project in Cairo Mencangkok buatin dan bunga lagi Belanda masih ada lagi masih ada lagi bukan yang latar belakang ada tiga mengembang biarkan tanaman dengan biji cenderung membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya terkadang jauh dari alapan mencangkok merupakan salah satu cara pertumbuhan biarkan vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan ibunya dan cepat menghasilkan selain itu pohonnya juga tidak terlalu tinggi mencangkok dilakukan dengan cara memeliti hingga bersih dan menghilangkan kambium pada cabang atau ranting sepanjang 5-10 cm untuk kemudian dipindahkan ke dalam moda lain catakan kelasungguh pada saat mencangkok kambium pada cabang atau ranting harus dilakukan agar kulit tidak terbentuk kembali bila kulit terbentuk kembali maka akan tidak akan dapat terbentuk sebaliknya jika lapisan kambium tersebut bersih maka hasil fotosintensis akan terkumpul di tempat kambium yang telah dibersihkan dan pertumbuhan akar dapat terangsang dengan baik tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuat dibanding tumbuhan yang tanam dari biji dan memiliki sifat yang sama dengan hidupnya tetapi tumbuhan hasil cangkokan sudah rokok karena sistem perakarannya adalah seragot oleh karena itu berhati-hati lah ketika menanamnya dan beda dibandingkan tumbuhan yang tanam dari biji lanjut padahal padahal tujuan mencangkok yang lain yaitu adalah untuk mempercepat pertumbuhan anakan atau bibit yang bersifat dewasa sehingga lebih cepat berbunga atau berbuah lanjut pancangan proyek saya memilih pohon buatin dan saya memilih pohon buatin dan tanaman bunga melati belanda serta mencoba mempelajari cara mencangkuknya pengamatan pada dua tanaman tersebut akan saya catat tersendiri sebagai pembanding kecepatan tumbuh dua tanaman tersebut harapannya saya bisa bagi kepanangan saya pertama untuk ikut membudi daya tanya alat dan bahan alatnya adalah pisau kalirafia plastik dan cetok bahannya adalah tanah tanaman buon buatin dan tanaman bunga melati belanda cara kerja mencangkuk buatin pertama adalah kita memilih batang yang layak pengertian layak disini adalah batang yang sudah tua berwarna kecoklatan setelah itu kita pelukas kulit batangnya kulit tua dan kulit ari kurang lebih 5 cm lalu dikeras sampai terlihat sampai terlihat batang kayunya saatnya kita siapkan media tanah dan terusnya serta kayu untuk mengikat kemudian balut batang yang sudah diubah tadi lalu bungkus dengan plastik dan ikat bagian atau sampah plastik cara kerja mencangkuk bunga melati belanda kurang lebih ini sama dengan mencangkuk buatin pertama kita juga memilih batang yang layak yang sudah tua dan berwarna kecoklatan setelah itu kita lepas lihat batang kayunya selanjutnya kita siapkan media tanah dan bubukusnya serta balik untuk mengikat kemudian balut batang yang sudah diubah tadi menangkuk tanah lalu bungkus dengan plastik dan ikat jadian atas dan bawah plastik nanti setelah jadwal pengerjaan 22 Januari saya sudah mulai praktik mencangkuk dan 22 Januari sampai 22 Januari saya melakukan pengelolaan dan 23 Februari saya sudah membuat laporan di PPT data dan analisa bunga melati belanda hari ke-1 proses mencangkuk hari ke-7 belum tumbuh apa-apa hari ke-34 hari pencangkukan bunga melati belanda ada kemungkinan berhasil dilihat dari daunnya yang masih hijau segar hari ke-35 kemungkinan bunga melati belanda ini tumbuh akar data dan analisa buah tin hari ke-1 hari saat pencangkuk hari ke-3 belum tumbuh belum tumbuh apa-apa dari awal yang tanah jam basah sekarang tanahnya agak kering hari ke-34 pencangkukan buah tin gagal terlihat dari daunnya yang kering dan layu disini saya tidak mengeluarkan biaya apapun karena memanfaatkan yang ada kesimpulan dalam mencangkuk diperlukan pemilihan batang yang tepat dan tanah yang tidak terlalu basah agar pencangkukan berhasil pencangkukan buah tin gagal karena tanah terlalu basah sehingga batang yang dicangkuk menjadi kering pencangkukan bunga malati belanda kemungkinan akan berhasil karena mereka mencangkuk dan mencangkuk segal cekap sementen ikang sagat kulat kurakan mugi-mugi sagat mi gunangi tumrak pustad pesada dan rencang-rencang pulau pencangkukan 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh wow luar biasa ya presentasinya dinda mbak dinda ini saya mau bertanya dulu deh mengapa kok memilih buatin sama bunga melati belanda itu yang kedua apa sih bedanya bunga melati belanda sama bunga melati Indonesia kamu kok suka sama luar negeri gak suka sama bisa sendiri ayo yang kenapa yang mencangkuk bunga kenapa harus bunga itu sama yang buah itu ya karena dua-duanya itu langkah ustad ini biar anuan gitu biar lebih banyak lah kalau mencangkuk ya gitu kan oke namanya budidaya berarti ingin membuat yang langkah menjadi tidak langkah baik terima kasih yang kedua yang kedua apa bedanya bunga melati belanda sama bunga melati Indonesia beda negara aja apa mungkin bunganya warna biru ya itu jenisnya berbeda apa jenisnya berbeda jenisnya berbeda baik terima kasih kita lanjut ke teman-teman ustad-ustada silahkan ada ustad-ustada Siti dan ternyata juga ada Atika kita ke anak-anak dulu ya sebelum ustad-ustada Siti Assalamualaikum Atika 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 kameranya bisa diturunkan baik baik diselamatkan kenapa buatinnya gagal karena karena saya salah di awal saya mengambil tanahnya itu terlalu basah dan akhirnya itu menyebabkan pembusukan di batangnya yang mengakibatkan mati dan karena juga pembungkusnya itu plastik jadi enggak ada penguapan air buat keluar jadi kan kering habis itu busuk mati jadi busuk ya busuk juga Atika jawabannya bagaimana Atika kenapa kalau kebanyakan air itu kok bisa mati ya nanti ya jadi busuk itu jadi akarnya enggak bisa tumbuh malah yang harusnya tumbuh malah jadi busuk tadi karena kebanyakan air baik terima kasih Atika luar biasa cepat tanya kita ke Ustazah Siti silahkan Ustazah Siti terima kasih Ustaz Assalamualaikum Mbak Pindah salam Ustazah sehat sehat ya bunganya dibawa enggak tanamannya bawa disitu ambil itu yang Melati Belanda warnanya merah ya merah berbunga belum kenapa sudah pernah berbunga atau belum sudah sudah pernah iya warnanya merah iya pink-pingan oh iya ada merah sama pink jadi bedanya itu Ustaz siapa tadi yang tanya saya Ustazah beda Belanda warnanya merah berarti ya ada merah kalau yang Melati yang Indonesia itu putih seperti itu oke terus pertanyaannya dari Ustazah ini apa namanya kenapa kok milihnya nyangkok kalau pengalamannya Ustazah itu lebih mudah stek loh kok kamu tiba-tiba milih nyangkok kenapa apakah sebelumnya sudah pernah melakukannya apa nyangkok baru kali ini baru kali ini kenapa kok milih nyangkok ya pengen apa gitu kamu ya pengen tau aja oh pengen tau saja oh pengen mempraktekan berarti ya mempraktekan pelajaran yang sudah ya Alhamdulillah terus ini nanti rencananya mau dijual atau ditanam sendiri ya boleh sih boleh sih sepertinya Ustaz tadi yang mau beli ya memang mahal ya Ustazah kalau bunga melati ini bunga melati Belanda wajah saya belum pernah beli coba tanya Binda ya Binda berapa harganya Binda gak tau Ustaz aku ada Ustaz satu di rumah mau tau Ustaz yang ibunya soalnya Ustaz di Lazada harganya 20 ribu Ustaz 20 ribu itu masih kecil ya Mas Yian baik ini mulia sekali tujuannya tadi itu yang jawabannya seneng itu karena ini langkah makanya harus kita beri daya satu lagi silakan Ustaz Ustaz berarti Ustaz Avan sama Ustaz dan Naila bisa saling ini Masuki monggo Ustaz Naila dulu baru nanti Ustaz Avan silakan oh oke siap gimana jadi saya dulu Ustaz oke oke Mbak Binda Mbak Binda it's it's about feeling ini hanya tentang feeling dan impression oke so how's your feeling how is your feeling when you doing this kind of project i mean katanya usada Siti tadi kan it's quite difficult it's not an easy thing so how's your feeling or you just think that it's very easy Ustaz so that I can do this I can do this and I bring my project here so bagaimana pendapatnya Mbak Mbak Binda how 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 ketika melakukan campok ini bagaimana biasa aja ya biasa aja bagaimana bahasa inggris in english ya biasa inggris biasa aja it's okay it's okay it's okay so is it difficult for you to do jump yeah i'm afraid i'm afraid if 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 my project doesn't work doesn't work so and then how about the result is it working is it successful it's not good enough it's not good enough okay so it's not as you expected oke thank you very much Mbak Binda Maturnon Ustaz Thohir terima kasih Ustaz Nailah kita ke Ustaz Afan Ustaz Afan terima kasih Ustaz Thohir juga Ustaz Afan oke Mbak Binda atau Ustaz Tantu langsung saja ya Mbak Binda itu suka berkebun suka tanaman lumayan lumayan suka lumayan yang saya tanyakan ide muncul itu di latar belakang ini apa apakah setelah setelah orang tua sehingga muncul ide untuk mencanggok Melatih Belanda atau ide itu muncul sendiri ketika melihat tanaman atau ketika bahkan bisa jadi melihat bunga melatih yang menurut Mbak Binda itu langkah apa-apa ide itu muncul sehingga muncul kreativitas Mbak Binda itu memilih mencanggok bunga melatih Belanda ide dari orang tua dari orang tua berarti orang tua memberikan masukan ide ke Mbak Binda habis itu Mbak Binda mengingatkan ataukah ada perguratan masih ada operan lain diskusi lain enggak ada enggak ada enggak ada itu aja ya itu oh itu aja iya oke terima kasih Mbak Binda oke Ustad Avan terima kasih jadi idenya orang tua Binda mengeksekusi tentunya dengan sepenuh hati dan tadi tujuannya lebih melihat tadi itu ya agar budidaya tanaman-tanaman langkah itu bisa tetap ada karena memang negara ini bukan diwariskan menangkapi negara ini adalah titipan anak cucu kita yang kita rawat mulai dari sekarang terima kasih Mbak Binda silahkan ditutup dengan closing statement terima kasih sudah menengahkan presentasi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik kita lanjut masih ada empat peserta ada kita ke kelas 6A kita akan bertemu Raja dari Arab Saudi Muhammad Alifatul Rahman Raja Fad biasa saja panggilan saya gitu Alfad disilahkan persiapan persiapan kita nanti ke Nalin persiapan untuk Nalin Alfad bagaimana kabarnya kabarnya hari ini bagaimana Alfad mendengar suara Ustadz Tohir Alfad mendengar suara Ustadz Tohir dengan jelas ya suaranya Alfad agak dinaikkan sedikit volumenya lalu temponya bisa juga diatur biar tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat waktu presentasi 7 menit dimulai dari sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum khas Indonesia yang terbuat beras ketan proses pembuatan tape ketan cukup mudah sehingga banyak yang mengembangkan produk tersebut secara tradisional maupun modern makanan yang mengalami fermentasi biasanya mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi daripada bahan asalnya keunggulan lain makanan fermentasi yaitu nutrisi lebih mudah diserap oleh tapi ketan dikenal sebagai makanan yang memiliki rasa yang khas untuk tape ketan diukur dari warna bau rasa dan tekstur tape ketan yang baik memiliki warna putih kekuningan memiliki bau alkoholik memiliki rasa manis sedikit asam memiliki tekstur yang lunak dan berair tape diklaim memiliki sejumlah bakteri baik yang aman anda konsumsi dan menjadi sumber probiotik bagi tubuh probiotik dapat mengaruhi kesehatan pencernaan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh manfaat dari tape beras ketan adalah yang satu melancarkan sistem pencernaan yang kedua mempermudah tubuh mencerna makanan yang ketiga meningkatkan imunitas tubuh yang keempat mengontrol kadar gula darah alat yang saya gunakan adalah baskom saringan kukusan atau dandang sendok kayu toples sendok bahan yang saya gunakan adalah beras ketan 500 gram ragita P2 butir gula pasir 3 sendok langkah-langkah bersihkan beras ketan dari kotoran rendam selama 1-2 jam siapkan kukusan isi dengan air secukupnya tunggu sampai air mendidih masukkan beras ketan ke dalam kukusan kukus sampai setengah matang selama kurang lebih 20 menit sampai beras menjadi lengket keluarkan dari kukusan taruh di wadah yang besar siram air panas secukupnya kemudian aduk dengan rata lalu kukus kembali selama 20 menit keluarkan dari kukusan taruh di wadah yang besar tunggu sampai benar-benar dingin sementara itu siapkan ragi yang telah dihaluskan setelah ketan benar-benar dingin taburkan ragi dengan cara dicaring secara merata di atas permukaan ketan sambil diaduk taburkan juga dengan gula pasir lakukan sampai ragi dan gula habis lalu aduk sampai merata pindakan ketan yang telah dicampur ragi ke dalam toples atau wadah lalu tunggu 2-3 hari setelah 2 hari dicek jika sudah manis dan berair tapi sudah jadi kematangan hari ke-1 belum ada hari ke-2 matang hari ke-3 matang rasa hari ke-1 belum ada hari ke-3 hari ke-2 sedikit manis hari ke-3 manis aroma hari ke-1 belum ada hari ke-2 belum tercium hari ke-3 menyengat dan berbau alkohol kadar air hari ke-1 belum ada hari ke-2 sedikit hari ke-3 banyak perbedaan ketan putih dan ketan hitam adalah jika ketan hitam pengukusannya lebih lama kurang lebih 30 menit yang kedua ketan hitam fermentasinya lebih lama dibandingkan ketan putih lebih 3 hari saya bantu dari sini saya buka dulu alfad ya alfad pulas lima sebentar alfad sudah balik proyek beras ketan setengah gram harga 10.000 ragi 3 butir 5.000 gula pasir 3 sendok makan gratis diakomodasi 5.000 total harga 20.000 kesimpulan pembuatan tape memerlukan kecermatan dan kebersihan tinggi agar beras ketan menjadi lunak karena proses fermentasi yang langsung dengan baik ragi adalah bibit jamur yang digunakan untuk membuat tape agar pembuatan tape berhasil dengan baik alat-alat dan bahan yang digunakan harus bersih terutama dari lemak atau minyak alat-alat yang berminyak jika dipakai untuk mengolah bahan tape bisa menyebabkan kegagalan fermentasi air yang digunakan harus bersih cekap sementen ingkang sakit kulo aturakin anggani babakan kakak kelas 6 mugi-mugi sakit migunani tumrab ustad ustadah dan rencang-rencang kulo manawi wanten kalpatan anggin kulo nyungun akumum pangasamu that's all for my presentation today thank you very much for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini sudah ada yang angkat tangan oh enggak ustadah isti terima kasih ustadah tahir setelah ini nanti dilanjut sama ustad hidayat karena itu saya segera bertanya ya terima kasih mas alfat ya ya mas alfat ustadah isti sambil membuka daftar nilai mas alfat tadi ustadah isti melihat mas alfat itu membuat dua ya ketan hitam sama ketan putih kalau di UKK teman sebelumnya itu ustad tahir sampai sempat bertanya begitu ya kenapa ketan hitam istilahnya seperti itu kalau tadi disampaikan ketan hitam lebih lama pengukusannya lebih lama terjadi fermentasinya ustadah isti kehilangan ini apakah mas alfat menuliskan secara rasa kalau ketan hitam apakah lebih manis seperti yang kemarin temanmu itu atau gimana perbedaannya dengan ketan putih lebih manis yang ketan putih lebih manis ketan putih oke kemudian yang ustadah isti tanyakan terakhir yang kedua secara data tadi sudah bagus yang ustadah isti tanyakan terkadang kita kalau mau beli tapi itu kan tertulis tuh prediksinya tanggal ini tanggal ini akan matang gitu ya tetapi layaknya seperti yang kemarin mas apa itu maksudnya sudah matang ternyata setelah dirasakan sama ustadah tika masih kurang kurang kayaknya walaupun sudah terasa manisnya seperti itu menurut mas alfat apapun apapun argumentasinya mas alfat menurut mas alfat kenapa ya sampai terjadi seperti itu padahal si pedagang tape saja yang sudah bertahun-tahun itu pun masih memprediksi memprediksi tape akan matang sekian sampai sekian kemudian kita yang beli itu sudah merasa gini oh sudah masuk ini tanggal prediksinya tapi terkadang juga jauh nih jauh dari prediksi oh sudah menurut kita matang kita coba ternyata masih masih menurut kita belum matang sehingga kita tunda tuh makannya oh nanti aja paling kurang berapa hari menurut mas alfat kenapa hal itu terjadi mungkin raginya sedikit mungkin raginya sedikit selain itu padahal ini sudah pedagang tape loh yang ukurannya dia sudah dipastikan raginya sudah ukurannya sekian gitu menurut mas alfat lagi mungkin apa mungkin dari jenis singkongnya karena kalau dari jenis ketannya mungkin bisa ditebak seperti itu mas alfat menurut mas alfat menurut mas alfat gimana apakah dari jenis ketannya karena kan mungkin ketan merek ini layaknya beras kalau beras merek ini mudah ditanak mudah mekar butuh airnya cuma sedikit kalau yang beras merek ini airnya cukup minta banyak karena baru bisa matang mungkin jenis ketan juga apakah seperti itu ragi sekian sudah bisa raginya sedikit sudah bisa matang raginya kurang banyak apakah seperti itu jenis ketan mempengaruhi merek mungkin maksudnya alfat alfat ini agak yang agak keras apakah juga mempengaruhi mereknya tidak dengar usada istri alfat suaranya agak keras ya mempengaruhi oh juga mempengaruhi oke terima kasih kalau tadi mas alfat itu mengungkap apa mengutarakan kebersihan itu juga mempengaruhi ternyata mempengaruhi keberhasilan kalau usada istri lihat itu kalau di desa-desa itu sampai begini kalau yang membuat tape harus kerama sampai seperti itu mungkin takut jatuh gitu ya apakah hal seperti itu kebersihan juga mempengaruhi ini tadi itu apa prediksi kematangan tape menurut mas alfat bagaimana mempengaruhi tempatnya juga harus jenis oke hal seperti itu mungkin mas alfat tadi ketika ditanya bisa mengutarakan mungkin ustada sebatas pengetahuan saya jenis merek dari sebuah ketan kemudian kebersihan yang sudah saya sampaikan tadi ustada seperti itu ya nak ya hai jawabannya tidak dengar iya terima kasih senyum dulu mas alfat terima kasih ya di atas jawabannya oke percaya diri mas alfat bisa menjawab kok terima kasih mas alfat sudah menjawab dan ustada isti tadi menekankan memperjelas bahwa jenis ketan ya alfat ya kalau boleh tahu dipertajam jenis ketannya apa alfat ketan putih sama ketan hitam ya mereknya ada gak mereknya ketan putih sama ketan hitam adakah merek yang khusus kalau beras itu kan ada banyak macam yang ada rojolele dan sebagainya ini nanti untuk menang kenapa kalau itu belum tahu oh belum tahu insya Allah nanti ditanyakan dan di sms ini jenis ketannya ustada biar semakin bagus ada ustada nailah maternoan saya izin lift ya ustad sampun terima kasih sami-sami ustada nailah bangga ustada oke maternoan ustad assalamualaikum mas alfat yang keras dong mas alfat lagi assalamualaikum 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 oke mas alfat so i want to ask something it's about sugar you said in your presentation you said that tapi can decrease the level of sugar in our body right jadi tadi bisa katanya bisa menstabilkan but you put sugar on your tape and after that the tape will be sweet too and then what do you think about that i'm sorry mas alfat what do you think bukan pada bulannya harusnya muncul sendiri manisnya dari tapi supaya lebih terasa begitu iya manisnya because karena saya ingin because gimana saya ingin i want tapi saya oke because i want the tape it's sweet oke taste sweet oke very good so you want your tape become sweet but you want to stabilize your sugar level in your body too by eating tape bahaya mas alfat berarti mas alfat i put little i put little sugar oke very good betul sekali itu jawaban yang ustada harapkan jadi meskipun ustada bukan berarti kalau di update itu gak boleh makan sugar ustada gak boleh asalkan sedikit saja cukup tetap boleh pokoknya gak terlalu banyak segalanya yang gak berlebihan itu gak apa-apa gak mas seperti itu thank you very much mas alfat ini satu hal yang menjadi penasaran saya itu alfat tadi saat tahap pengolahan ya mengapa kau memasukkan sugernya gulanya itu harus satu diaya nanti kan gitu ya di langkah-langkah juga sekalian semuanya peluk-peluk langsung diaduk itu apakah ada perbedaankah teknik seperti itu semua tercampur dengan rata menyampurnya tapi kan tadi dengan dikayak pelan-pelan satu 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 sendok sedihaya terus habis itu lagi apakah beda hasilnya dengan yang dicampur langsung semua bahannya mungkin beda beda nah ini tekniknya Alfat itu mungkin yang disini teknis teknik rahasianya tidak langsung dicampurkan tapi satu diaya dulu satu diaya dulu gitu ya rakinya ya oke terima kasih Alfat atas jawabannya dan sudah membojolkan rahasia cara membuat tapi yang enak karena kebetulan Alfat ini hobinya memasak dan benar juga ditunjang dengan apa ini the best mom sehingga Alfat bisa memunculkan produk UKK yang keren seperti ini terima kasih Alfat silahkan di closing statement produknya oh iya produknya Ustaz sampai lupa Ustaz Datika mau menciciku lagi ini kayaknya manisnya ada di tapi Ustaz Datika yang ada di ruangan bagaimana menurut Ustaz Datika teksturnya kalau lihat ada kadar airnya agak tinggi itu seperti yang manis oh gitu ya jadi Ustaz Datika belum terbukti jika belum diinci usaha baik-baik oke mas Alfat terima kasih sudah memperlihatkan produk kakaknya thank you silahkan ditutup Alfat jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya kita ke kelas 6B yang tidak kalah seru ini anak dari Nalin Akilah Davinah Nalimi siapan berikutnya adalah Mas Faiz Budiar Assalamualaikum Nalin ini Nalin aksesnya belum dibuka ini oh aksesnya belum dibuka kita buka ini mungkin direwati dulu saya tanya Al Nalin dulu saya coba singkerenkan ini punya Nalin barangkali bisa baik kita lewati dulu kita lewati dulu untuk mengakses drive-nya kita menuju ke Mas Faiz B Faiz Budiarto Arizal Fadu Budiarto Mas Faiz dari kelas 6A beliau ini anak ini mau ingin jadi pimpinan negara Indonesia ini pemimpin negara Indonesia ini jadi tentara ke ini ya Mas Faiz mau ke mana itu namanya Palestina Oh iya membela membela Islam Mas Faiz Assalamualaikum Mas Faiz Waalaikumsalam 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 Mas Faiz Mas Faiz bisa dibuka ininya maskernya bagaimana kabarnya Mas Faiz suaranya kok gak kedengeran Faiz ini mantar bisa itu Faiz biasanya kalau bersuara keras tadi tidak mungkin kalau presentasi gak keras Ustaz itu tahu betul kepribadiannya Faiz makanya sekarang kita tunjukkan kumpuliannya Mas Faiz inilah dia Faiz Budiarto silahkan Faiz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Rayya Ma'alaikumsalam Hello my name is Faiz I from elementary school Alfala Malak Six Quake bukakan dengan tutorial eksperimen memberi makan ikan Jopang dengan belet raci bobu sayur dan latar belakang. Dasar alasan saya mengambil proyek ini, saya memelihara ikan jopang di rumah yang sudah kami pelihara dalam satu tahun belakangan ini. Selain itu dengan parna yang beragam dan kemudahan dalam memelihara ikan jopang saya ingin melakukan pengamatan dari ikan tersebut apabila diberi makan dengan menggunakan makanan yang beda-beda. Nah, Puntan Ustazah, maaf Pak Faiz, untuk PPT-nya Mas Faiz masih freeze Ustazah. Oh iya betul, PPT-nya Mas Faiz masih belum bergerak. Bisa dibantu Ustazahari? Ya ya Ustazah, ya saya berbalasan sinkron penyakitnya naling. Sudah, sudah sudah penyakitnya naling. Mas Faiz, bisa melanjutkan presentasi. Saya post dulu Ustazah Biaya. Oh, itu baik. Mas Faiz pakai gelang itu tujuannya apa ya? Gelangnya apa? Aku nggak tahu. Dari umur 8 tahun. Oh, umur sudah dipakai polemer 8 tahun Ustaz. Jadi nggak tahu. Oh gitu. Mungkin sinyal Ustazah. Sinyal. Ustaz, UKAKAFA I1 ini ya? Iya. Ustaz. Oke, sudah. Ustaz. Ustaz, Ustaz. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Terima kasih. 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 agresif. Sudah diujikah atau memang itu hanya perasaannya Mas Faiz? Diujikan sudah pernah. Diujikan sudah pernah. Mohon maaf Ustaz-Ustaz yang lain, kalau ikan cupang itu yang bagus, namanya cupang itu kan ikan tarung ya, kalau didekatkan gini akan kelihatan mana yang agresif. Faiz, apakah sudah menguji seperti itu? Sama teman gue Ustaz. Sudah, mana yang kelihatan agresif dari perlakuan tiga hal tadi? Yang paling bagus. Yang apa? Yang dikasih makan pellet. Yang dikasih makan pellet. Jadi itu mungkin bisa ditambahkan di rangkumannya Faiz, sehingga rangkumannya tidak hanya berbunyi menyayangi, tapi ada datanya bahwa ikan yang pellet itu lebih agresif dan lebih bagus. Itu dari Ustaz Tawir. Silakan Ustaz-Ustazah disilakan untuk menambahkan atau memberikan pertanyaan. Saya Ustaz Tawir. Assalamualaikum Ustaz Tawir. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Tawir. Ini yang bimbingan saya Ustaz Tawir. Kemen saya tanya begini, Mas Faiz, kira-kira hasilnya bagaimana kesimpulan akhirnya? Jawaban Mas Faiz bilang begini, Ternyata semuanya hampir sama, tidak ada perbedaan Ustaz. Jadi antara dikasih makan pellet, atau kasih makan sayur, atau cacing beku, hasilnya sama. Akhirnya, ada kesimpulan awal, ternyata dikasih makan apa saja, itu tidak berdampak. Cupang loh Pak Ustaz ya, cupang. Gitu Pak Is ya? Betul Pak Is. Berarti untuk ikan cupang ini, dikasih makan apa saja, ternyata tidak berdampak pada agratifitasnya, pada warnanya. Betul Pak Is ya? Berarti aslinya kesimpulan akhirnya, pilih makanan yang paling murah. Ngapain beli makanan yang mahal? Berapa harganya pellet, Faiz? Pellet berharga Rp30.000. Oh, mahal sekali. Kalau cacing beku berapa? Rp10.000. Kalau sayur-sayur berapa? Gratis. Ternyata dikasih makan apa saja, hasilnya sama. Betul Pak Is? Oh, gitu. Kalau sama, berarti ngapain beli yang mahal-mah, beli yang murah saja? Sekarang ini bagus gitu. Namanya nyoba aja. Gitu itu. Jadi kesimpulannya tidak ada. Bikung cara menyampaikannya. Kesimpulannya tidak ada. Tidak ada itu ternyata, apa namanya tadi Is? Hasilnya sama saja ya. Betul Pak Is? Terima kasih Ustaz Nazarid. Berarti kesimpulannya sama saja gitu ya. Ada Ustaz-Ustazda yang lain ingin menambahkan? Silahkan. Saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Faiz. Mas Faiz, saya mau tanya, itu ikat cupangnya tadi, betina atau jantan yang dipelihara Mas Faiz itu? Yang dibawa tadi? Kenapa? Betina atau jantan? Jantan. Semuanya? Ya, kemudian kenapa apa? Perbedaannya apa kira-kira? Menurut Mas Faiz, ini dari keduanya tadi kan, dari pergerakannya. Kemudian kalau dari ini, apa namanya? Warna tubuhnya ada enggak? Nampak enggak? Misalkan yang dikasih pelet tadi, ternyata ada perubahan warna yang lebih mengkilat seperti itu? Atau cukup biasa saja? Apakah hanya dilihat dari pergerakannya saja? Cuman pergerakannya di dalam. Kemarin ada pengukuran enggak? Maksudnya, pertama sebelum dikasih perlakuan, ukuran badannya sekian. Kemudian setelah diberi makan ini, menjadi sekian. Apakah ada pengukuran seperti itu? Halo? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Berarti indikatornya ini tadi dari kelincahan saja ya? Oke. Yaudah, terima kasih Ustadz. Itu saja. Baik. Terima kasih Ustadzah Siti. Terima kasih Mas Faiz. Mungkin ada teman dari kelas 6ABGD yang mau bertanya? Cukup ya? Kalau tidak ada, Faiz bisa closing statement-nya. Silakan Faiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari Faiz Ujiarto dengan ikan. Kita lanjut ke mana dulu ini? Apakah Nalim sudah? Atau kita ke rahsia? Nalim sudah. Oh, Nalim. Silakan, Nalim. Nalim, bagaimana kabarnya? Baik. Nalim mau membuka masker atau cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. I want to say thank you for Usat Ustazah and all my friends for coming to my presentation today. And I hope everyone has got connection. Okay, I want to introduce myself. My name is Nalim from Class 6B. And today, I want to present my final Gagap project. And the title of my project is Effectiveness Natural Composing and Composing with Liquid Aim 4. So, untuk kebersihan lingkungan adalah hal yang wajib kita perihara bersama agar mendapatkan lingkungan dan tempat yang asri dan juga nyaman. Di rumah, saya memiliki sebuah tugas yaitu menyapu halaman dan juga menguang sampah. Sampah-sampah yang biasanya saya sapu dan juga buang kebanyakan sampah organik. Di sekitar rumah saya juga ada banyak sekali sampah organiknya. Dikarenakan hal tersebut, saya ingin membuat sebuah proyek kompos yang bernama kompos berproses alami dan juga proses yang dibantu oleh secukaran empat. saya membuat dua jenis kompos ini dengan tujuan ingin mengetahui efektivitas diantara kedua kompos tersebut. Tujuannya untuk memperdayakan sampah-sampah berganti di sekitar rumah agar bermanfaat dan bisa menyeburkan tanah dan juga untuk mengetahui efektivitas pembuatan kompos secara alami dan juga secara dibantu oleh cairan empat. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kompos yaitu kompos komposter. Jika tidak memiliki komposter bisa diganti oleh dua wadah dan wadah untuk menampung sampah organiknya dibawahnya dilubangi agar agar air yang dihasilkan oleh sampah organiknya bisa alat kedua yaitu skop kecil alat ketiga pisau alat keempat sarung tangan dan alat kelima wadah. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kompos yaitu sampah organik cairan empat tanah dan juga air. biaya proyek yang saya keluarkan untuk membuat proyek kompos ini yaitu Rp32.000. Waktu pengerjaan saat saya menentukan tema saya menentukan tema pada tanggal 30 Januari hari Minggu saya menyiapkan alat dan bahan dari hari Senin tanggal 31 Januari sampai hari Sabtu tanggal 5 Februari saya membuat karya pada tanggal 5 Februari dan saya membuat laporan pada tanggal 23 Februari dan terakhir saya membuat PowerPoint pada tanggal 25 Februari Langkah-langkah pembuatan kompos Langkah pertama potong-potong sampah organiknya sampai berukuran kecil tetapi jangan terlalu kecil dan langkah kedua pindahkan semua sampah organiknya ke wadah lalu diaduk Langkah ketiga tuangkan air ke sampah organiknya untuk kompos alami dan campurkan sedikit cairan M4 ke dalam air lalu dituangkan ke sampah organiknya untuk kompos C4 dan terakhir air dan sampah organiknya diaduk Untuk langkah keempat masukkan tanah ke dalam komposter untuk langkah kelima pindahkan sampah organik yang sudah diolah ke komposter yang sudah diberi tanah kemudian diaduk Langkah ke enam masukkan lagi tanah dan dilatakan di atas sampah organiknya Langkah ke tujuh kemudian ditutup Step terakhir komposternya diberi tanda sesuai jenisnya dan hitung beberapa hari untuk perbandingannya pertama kompas alami tidak memakai cairan empat dan kompas dengan cairan empat memakai cairan empat perbandingan kedua perkembangannya lebih lama sedangkan kompas dengan cairan empat perkembangannya lebih cepat kompas perbedaan ketiga kompas alami hancurnya lebih lama sedangkan kompas yang memakai cairan empat hancurnya lebih cepat dan perbandingan terakhir saat di hari kedua kompas alami terdapat sedikit bintik-bintik berwarna putih di kompas sedangkan untuk kompas cairan empat lebih banyak analisanya kompas yang memakai cairan empat perkembangannya lebih cepat dibandingkan yang tanpa cairan empat dikarenakan yang memakai cairan empat hanya membutuhkan tujuh hari untuk sampah organiknya banyak yang hancur sedangkan kompas yang alami atau tanpa cairan empat untuk mendapatkan untuk sampah organiknya hancur hancur lebih banyak membutuhkan lebih dari tujuh hari untuk kesimpulannya kompas yang lebih efektif yaitu kompas yang memakai cairan empat karena perkembangan dan hasilnya lebih cepat terima kasih untuk orang tua dan ustazah yang sudah membimbing dan membantu saya dalam proyek OKK ini syukron ikh dinaminkum atas perhatian dan waktunya mungkin-mungkin sakit tumpra pusat ustazah dan rencang-rencang kula wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh monggo ustazah yang ingin memberikan pertanyaan atau menangkapi dari presentasi UKKnya Agila Kaminan Nalin silakan ustazah dan ustazah Mbak Nalin IM4 itu apa sih efektif fitas mikroorganis 4 efektif fitas mikroorganis 4 4 4 4 4 5 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 baik itu mengetahui produknya atau mengetahui MP3 itu dari mana dari mengetahui mikro efektif tadi ustaz pertama kali mengetahui itu internet itu dari internet itu ustaz sama baik terima kasih Nalin itu kan jadi ilmu baru untuk ustaz ohir jadi kalau membuat kompos jadi ditambah IM4 harganya kalau boleh beli dimana ya belinya bisa beli di belinya bisa di tempat perkebunan atau perkebunan itu oke terima kasih infonya monggo ustaz ustaz berkebun juga sama pindah tadi kendalanya apa kalau melakukan uji coba ukat ini kalau kesulitan sih enggak ada ustaz enggak ada ya semuanya bisa bisa diantisipasi terus sudah diujicobakan ke pohon apa ya belum ustaz bisa ditunjukkan produknya Nalim yang kompos apa itu kompos yang alami kompos yang alami bintiknya sedikit ya warna bintik putih putihnya tadi sedikit oke kalau yang pakai M4 gitu ya jadi ada kelihatan lebih itu ya seger ya baik baik ini terakhir dari ustaz tohir yang harapannya Nalim kalau sudah mengetahui ini ada M4 sama ini siapa yang memanfaatkan kamu sarankan ke siapa tau si ustaz tapi mungkin untuk diri sendiri baik terima kasih Nalim ini ada ustaz yang ingin bertanya bangga Tika yang bertanya ya ketika membuat kompos tersebut Nalim memanfaatkan sisa dapur atau cari sayur di pasar memanfaatkan sisa dapur karena biasanya aku di rumah karena biasanya aku suka membuat buah jadi banyak kulit buah sama sisa-sisa makanan oh ya jadi memanfaatkan sisa-sisa makanan yang ada di rumah jadi ada kulit buah ada sayur-sayuran tidak pun digunakan sebaik-baiknya jadi selain buat kompos juga bisa apa ya istilahnya memanfaatkan sampah yang ada di sekitar sehingga lebih bermanfaat untuk orang lain jadi kira-kira nanti mau dijual atau untuk berkepun sendiri hasilnya ini mungkin untuk berkepun sendiri punya tanaman apa tanaman ada tanaman anggre ada tanaman tanaman papaya papaya angre dan papaya kira-kira mana yang bisa diberi buku kompos itu mungkin yang anggre anggre gimana caranya anggre buku komposnya nanti di atasnya itu ditaburin anggre apa yang kamu pakai anggre tanah kok anggre yang ditempa di kol anggre tanah saja anggre tanah anggre tanah kalau yang ditempa mungkin masih bisa digunakan kokos itu ya tapi kalau yang anggre yang ditempa di kol tidak mungkin menggunakan kokos untuk menyumburkan mungkin untuk lebih bisa bermanfaat bisa membuat lebih banyak lagi dan bisa dibanggurkan ke setangga lebih bermanfaat lagi itu nantinya betul seperti itu Nalin terima kasih nasihatnya Ustadz Tika Nalin jadi Nalin dimanfaatkan ilmunya ini dibagikan ke tetangganya dibagikan ke teman-teman nah ini kerja kolaborasi sama Amar kemarin kalau satunya menggunakan cairan ini nah kalau Nalin pakai sukses Nalin kita hijaukan Surabaya kembali kita hijaukan S.Jalmalah Surabaya terima kasih silahkan closing statementnya Nalin terima kasih atas waktu dan perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita masuk ke peserta terakhir yakni Rasha Aditya Putra Gurniawan dari kelas 6A Ustadz Azari kompro Rasha Aditya Aditya bagaimana kabarnya Aditya 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 adik juga di Alvala ya Aditya ngefans dengan Alvala jadi semua adiknya di Alvala adik pakai masker atau maskernya bisa dilepas dulu untuk lebih jelas share screen sendiri ya ini kayaknya oke jangan lupa untuk hari Senin 14 Maret itu ada Andi Rahmatullar Rais David Narendra Zidni Ilman Nafia Amira Dinar Kurotayun dan banyak lagi yang selanjutnya ini karena adik sudah siap mari kita lihat untuk presentasi adiknya silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Muhammad Assalamualaikum Muhammad Alhamdulillah Muhammad Rabi Fati 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 Baik sambil menunggu Slide kedua Nah ini sudah Lepas lagi Ya sambil menunggu Saya umumkan kembali Untuk hari Senin Dari kelas 6B Ada Amirah Dinar Amirah Fauzia Tama Nabilah Aliyah Syarifa Adrian dari kelas 6C Adrian, Lutfi Admar Radit Dan nanti kita akan Melihat Malaikat Mikael Dari Senin Wessam Dan Aliyah dari kelas 6D Dan Ani dari kelas 6D Bagaimana Mas Adit Sudah bisa dilanjut Tadi sampai opening Bentar Ayo silahkan Mas Good morning everyone First of all Let me introduce myself My name is Rasa Aditya Putra Purniawan I'm from 6A Class Today I would like to present my project Entitled budidaya sayur bayam di lahan sempit Okay let's start the presentation Bayam merupakan salah satu jenis yang Bayam merupakan salah satu jenis sayuran yang berwarna hijau Dengan kandungan zat besi yang sangat bagus untuk tubuh Bayam mengandung banyak vitamin Diantaranya vitamin A, bukompleks, C, dan vitamin E serta magnesium Bayam bisa dikonsumsi untuk berbagai olahan masakan Misalnya diolah menjadi sayur sebagai pendamping makanan pokok Untuk bahan campuran pada salat dan juga bisa diolah menjadi keripik bayam Sebagai jenis sehat Selain itu bayam juga bisa sebagai salah satu alternatif obat herbal Untuk menyembuhkan penyakit asma Dian saya melakukan budidaya sayur bayam ini adalah Untuk melengkapi tugas kakak kelas 6 setel pala serba Di tahun ajaran 2021-2022 Dan sebagai media pembelajaran untuk mengetahui Bagaimana cara menanam sampai dengan mengamati pertumbuhan Tanaman bayam di lahan sempit dengan baik Rancangan proyek Proyek yang saya lakukan yaitu membudidayakan tanaman bayam Dengan media polybag dengan menggunakan pokok organik dan anorganik Berikut ini adalah rancangan proyek saya Yang pertama menentukan tema pada tanggal 18 Januari 2022 Setelah itu menyapa alat tambahan pada tanggal 19 Januari 2022 Menanam benih bayam pada tanggal 20 Januari 2022 Melakukan pengamatan pertumbuhan bayam pada tanggal 23 Januari 2022 Setelah itu mempanen sayur bayam pada tanggal 3 Maret 2022 Bahan-bahan yang dipersiapkan Yang pertama biji bayam berkualitas Air bersih, campuran tanah dan pupuk organik Campuran tanah dan pupuk anorganik Alat-alat yang dipergunakan Polybag untuk media menanam tanaman Potas merapun air untuk menyiram tanaman Plastik untuk menutupi tanaman agar cepat tumbuh Sekrop atau cetak kecil untuk mencampur tanah Penggaris untuk mengukur pertumbuhan bayam Langkah-langkah Pertama, siapkan polybag berukuran bebas Di sini saya menggunakan yang berukuran sedang 15 x 30 cm Dengan jumlah sesuai di mana yang dibutuhkan Langkah-langkah kedua, siapkan campuran tanah dengan pupuk organik Dan juga campuran tanah dengan pupuk anorganik Ketiga, masukkan campuran tanah dengan pupuk organik Kedalam polybag yang sudah disiapkan Dan juga masukkan campuran tanah dengan pupuk anorganik Kedalam polybag yang berbeda Beri tanda tulisan pada dinding Agar mudah untuk mengamatinya Dan beri jarak antara keduanya Letakkan pada tempat yang terdu Ini dilakukan untuk mengamati percepatan pertumbuhan bayam Tanaman bayam sebagai pembanding dengan Menggunakan media tanah plus pupuk yang berbeda jenis Langkah-langkah keempat, masukkan biji bayam Berkualitas ke dalam polybag yang telah diisi dengan Kedua jenis campuran tanah yang berbeda Yang kelima, lapisi bagian atas biji bayam Dengan tanah tipis-tipis Setelah itu sirami dengan air bersih sedikit demi sedikit Dengan menggunakan alat semprotan air Kemudian tutupi dengan plastik untuk menjaga kelembapan tanahnya Langkah-langkah ke enam, ulangi untuk menyirami pada keesokan hari Agar tanaman bayam bisa tumbuh syukur Sirami secara rutin setiap pagi dan sore hari Lakukan secara berulang Apabila bibit bayam sudah mulai tumbuh daun Segera pindahkan media di bawah sinar matahari pagi Agar proses pertumbuhan daun bisa sempurna Ada beberapa pindah lain yang dihadapi Dalam budaya tanaman bayam dilan sempit Di antaranya satu, potter cuaca Kita ketahui bersama, akhir-akhir ini Cuaca yang terjadi di daerah Surabaya tidak menentu Terkadang hujan, terkadang panas Sering kita menurutnya sebagai musim pancar wabak Ketika hujan turun, tanaman bayam tidak bisa Tidak mendapatkan panas dari sinar matahari Yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pada daunnya Sehingga menyebabkan pertumbuhan daun pada bayam terhambat Namun ketika cuaca panas Sinar matahari juga tidak bagus untuk tanaman ini Karena sinar matahari yang berlebihan Akan menyebabkan tanaman menjadi layu Dan tidak bisa tumbuh tegak sempurna Yang kedua, faktor hewan pengganggu atau hama Banyaknya hama yang berjenis bulat atau jamur Dapat menyebabkan tanaman rusak Dan pada akhirnya tidak bisa tumbuh dan mati Cara mengatasi kendala Cara mengatasi kendala yang saya sebutkan di selat sebelumnya Satu, meletakkan tanaman bayam di tempat yang kedua Tidak terkena sinar matahari dan hujan secara langsung Agar tanaman bisa tumbuh syukur, tinggi, dan berdaul lebat Dua, cek secara berkala pada tanaman Biasanya ulat sering muncul menempel pada daun bayam Yang mengakibatkan terjadi lubang pada daunnya Begitu juga dengan jamur Perlu di cek dan diperhatikan Jamur bisa muncul pada batang tanaman bayam Semprot tanaman dengan cairan yang berisi Campuran air dan vicin atau micin Setiap pagi dan sore hari Agar ulat dan jamur Ulat dan jamur tidak suka bersarang pada daun dan batang tanaman Mas Adit, waktu presentasinya satu menit lagi ya Tabel pengamatan Dari ke-1, 16 Januari 2022 Bibit bayam mulai tumbuh Dari ke-2, 28 Januari 2022 Tumbuh batang dengan panjang 3 cm Dari ke-3, 7 Februari Tumbuh batang Dengan panjang 10 cm Hari ke-4, 9 Februari 2022 Mulai tumbuh daun Hari ke-5 sampai dengan 4 hari 16 Februari sampai dengan 3 Maret 2022 Ada tanaman yang sudah mencapai ketinggian 30 cm Dan siap dipanen Baya proyek Polybag 1 kg Dengan harga Rp35.000 Baya proyek Digi bayam berkualitas Rp25.000 Campuran tanah dan kuku organik Rp30.000 Botol semprotan air Rp5.000 Semua adalah Rp195.000 Hasil tanaman bayam setelah 40 hari Bisa dilihat pada kamar berikut Penutup Berdasarkan proyek yang saya lakukan Kesimpulan yang bisa diambil adalah Budidaya Saurubayam bisa dilakukan Jalan sempit dengan menggunakan media Politek Jangka waktu yang diperlukan untuk Budidaya Saurubayam adalah sekitar 40 hari Faktor-faktor yang perlu diperhatikan Dalam budidaya Saurubayam yaitu Tempat budidaya Kualitas bunyi yang digunakan Jenis pupuk Kualitas tanah Ketercukupan cahaya matahari dan air Alhamdulillah Sampun Cekap Semantan Presentasi Saking Pulau Menawi Ustaz-Ustazah Gada Pitakonan Semoga insya Allah Pula siap menipali Luar biasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pilih wonton Pitakonan Monggo Mas Adit Sagenim Bali Monggo Ustaz-Ustazah Gisah ya Ustaz Monggo Ustaz-Ustazah Sipit saya Terima kasih Assalamualaikum Mas Adit Ado Adit Oh ya Ya saya khawatirnya kadang Sinyal disini buruk Ustaz Jadi saya khawatir Gak terdengar Gini Mas Adit Yang mau Ustazah tanyakan tadi Mas Adit kan nanam bayam Tadi itu pupuknya Pakai pupuk apa Kemudian Tadi yang di akhir Slide sebelum penutupan kan Ditampilkan Apa namanya Bayamnya ya Nah Itu Dalam satu polybag itu Dikasih berapa Biji sama Mas Adit Secukupnya Yang penting Merata Berarti Berarti ada segenggam gitu Atau ya apa Secukupnya itu Takarannya apa Jemput gini Jemput saja Segini Oh Jemput Jemput saja Gini Cilik-cilik Terus Menentik pupuknya Seperti apa Yang dipakai Pupuk yang Seperti RPK Seperti itu Atau pupuk yang Beli yang Sama Sama tanah Apa yang bagaimanapun Yang gunakan Mas Adit Jadi satu sama tanah Oh iya jadi satu sama tanah Hari ini dibawa bayamnya Bawa Bayam apa itu Bayam raja Bayam lemah Bayam duri Banyak sekali Jenis bayam Bayam sayur kunci Bayam yang dicabut Sepertinya kalau dijual Yang di pasar Yang ada akarnya Karena ini sudah Sudah ada bunganya Ya itu Mas Adit ya Sudah ada bunganya Sudah ada bunganya Sudah ada bunganya Oke Ya betul Bayam tanah ya Bukan Bukan bayam tanah Tidak lagi Dan tanah itu Nanti Daunnya agak kemerahan Sudah Jadi dia sendiri Ini bayam apa namanya Bayam cabut Nanti kalau dia panen Dia ini gak bisa Tahan lama Ustadz Gak bisa bertahun-tahun Tapi kalau yang bayam tahun Kayak bayam raja itu Dia sampai Sampai berbulan-bulan Dia masih hidup Nanti tangkainya dipotong Akan tumbuh lagi Dan masih bisa dimakan Kalau ini Ya sudah Sampai mentok bunga Dia gak Gak bisa dimanfaatkan lagi Nanti dis Akar-akarnya ya Dalam Dicapur seakar-akarnya Iya Dicapur seakar-akarnya Biasanya yang ditanam Apa yang dijual di Indomareng Di pasar Oke Ini itu saja Cukup Ustadz Terima kasih Oke Adik Ustadz Gak bisa melihat Ustadz kan awam Dengan dunia perbayaman Ini ya Gak bisa melihat Mana yang Dikasih pupuk Sama yang tidak Tadi kan gitu ya Tadi Mana yang ada pupuknya Mana yang tidak ya Bisa ditunjukkan Bayamnya Mana ya Karena yang kiri Ditunjuk saja Ini Ini Itu yang Gak kasih pupuk Terus yang Dikasih pupuk Ini sebelah kanan Berarti Lebih jarang Daunnya ya Yang tidak dikasih pupuk ya Baik Nah Sekarang Ustadz Lanjutan tanya ini Sebelum ini Ada Ustadz yang mau tanya juga Ustadz dan Naili Kayaknya tadi mau bertanya Monggo Ustadz dan Naili Ustadz dan Naili Ustadz dan Naila Ustadz dan Naila Iya maaf Ustadz dan Naila Monggo Ustadz dan Naila Materno Ustadz Baik Nampunan tadi saya tinggal lagi Kemudian saya kembali lagi Jadi saya sedikit Separuh-separuh ini Dengar presentasinya Mas Adit Oke Assalamualaikum Mas Adit Loh Kok gak ada jawaban Ini Ustadz yang gak dengar Assalamualaikum Mas Adit Oke Thank you very much Oke Mas Adit So From your presentation You said that Micin Or Fatsin Can help Your plant growth So it Menjauhkan ya Berarti micin itu menjauhkan Dari jamur ya Mas Adit ya Tadi kan kamu menyebutkan Seperti ini So you said like that And then how about If you Consume Kok jadi gini Pertanyaannya Mas Adit ya If you consume micin Or fatsin For your life For your body So Will The effect Be the same With the plants Oke what do you think Ini hanya pertanyaan Main-main kok Mas Adit Kira-kira kalau misalnya Micin itu dikonsumsi Untuk diri kita sendiri Kemakan Apakah hasilnya akan sama Dengan tanaman itu Yang menjauhkan Dari jamur-jamur Dan sebagainya Tadi kan fungsinya segitu ya Menjauhkan dari jamur Menghindarkan dari ulat Oke Thank you Mas Adit Hama Sama enggak Efeknya Kalau ketika di Di tanaman Ternyata tambah syukur Kalau manusia Kira-kira tambah syukur Enggak Gimana Enggak 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 Ternyata tambah syukur Karena Kalau di plants Atau di tanaman Sebenarnya Semua berbahaya Tidak tergantung Ini Ustazah Kadarnya Sebenarnya Vetsin itu sendiri Asam bulut amat Itu memang diperlukan Oleh tubuh kita Namun tidak boleh Berlebihan Kalau berlebihan Yang paling gampang Kita Rasakan Kalau saya sendiri Itu ditenggorokan Enggak Enggak Wah Seperti itu Semuanya penting Tapi kadarnya Oke Terima kasih Ustazah Terima kasih Mas Adit Adit Keren banget Silahkan di closing statement Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Berarti sudah selesai hari ini Apakah Oh ada Latifah Masih ada Latifah ya Oke Oh tadi saya cek Soalnya kan tidak bersuara Atau belum datang Berarti sekarang tinggal Latifah Berarti harusnya Tadi saya agak percepat ini Karena saya Di absen saya Itu Yang tidak hadir Ada Latifah Ternyata sudah hadir Monggo Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Uji syukur Panjuk Wontan Ingwarsanikun Gusti Allah Ingkang ma'asi Awit Ingwebdal Menikau Kita sedaya Taksi Benaringan Rahmat Sa'engga Ingwebdal Menikau Kita sagat Mokempal Kanti Benaringan Karahaya Kula Latifah Driania Azara Remen Sangat Denek Ingka Lodangan Menikau Kulung Minongko Siswa Kelas 6 SD Alphala Surabaya Dipun Paringi Wedal Kang G Sesara Atur Panuun Ingkang Tanpa Upami Dumateng Para Ustadz Dan Ustadz Sahab Ibu Kepala Sekolah Ingkang Sampun Maringi Bagdal Tungrat 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 Kula Pangge Nularaken Kauru Nibabagan Budidaya Tanduran Lombok Damel Upakat Utawi Unjuk Karya Lankar Cakwasana Air G D and work project is in the form of cultivating chili plant sing chili set and plan planting media in the form of soil presentation content background explain about the chili plan as well as the background and objective of the chili cultivation project project design explain the design of the chili cultivation project cultivation explain the tools materials books and step involved in the chili cultivation process causing explain the core conclusion conclusion obtained in the chili cultivation project background the ustad and ustada the madam principal who i respect and beloved students the cultivation of this chili plan is still going on for one month one month one month why did i close upaka regarding chili cultivation there are several reasons behind it namely as next slide chili plants chili chili or red chili or chili are fruit and plant belonging to the genus capsicum benefit chili contains a variety of compounds that are useful useful for human health chili contains antioxidants that function function to protect the body from free radical attacks chili also contains claspera guinness and capsicum white 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 anti-sensor substances in addition there is a quick i know there is a high enough vitamin in the vitamin c content in chilies to meet everyone's daily needs but it must be consumed in moderation to avoid stomach pain chili cultivation chili around chili or rumba is included in the eggplant trip salad nation and is a plant that is easy to grow in the lowlands or high plants cultivate cultivating also chili plant does not require a lot of money chili variation chili fruit is the most with daily canal part of the chili plant and has many variation chili fruit is divided into 11 tips of types of shape nemely serrano kubal nele cayenne pimento anahim chili cherry celepeno elongate bell and co banana and blocky bell Ustada Tika waktu presentasinya kurang menit ya chili cultivation project goals as a performance and work project rancangan proyek 24 Januari 2002 menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan pada proses budidaya minggu 2 sampai 6 24 Januari 22 melakukan pengamatan dan mencatat hasil pengamatan selama proses budidaya minggu 1 diskusi awal tentang gitu dengan guru pembimbing minggu 2 sampai 6 melakukan proses budidaya yang membutuhkan proses yang cukup lama 27 Februari sampai 2 Maret 2022 membuat kolase foto dan analisa data serta membuat powerpoint atas hasil pengamatan budidaya tanaman capai rencana proyek UKK Latifah Driania Azharah kelas 6D nomor aksen 14 pekan 1 diskusi awal tentang judul dengan guru pembimbing pekan 2 mulai melaksanakan proyek pekan 3 pengamatan dan pencatatan hasil pengamatan pekan 4 pengamatan dan pencatatan hasil pengamatan pekan 5 pengamatan dan pencatatan hasil pengamatan pekan 6 pengamatan dan pencatatan hasil pengamatan pekan ke 7 pembuatan kolase foto pengamatan dan analisa data pengamatan pekan ke 8 pembuatan laporan dan PPT powerpoint pekan ke 8 tanggal 3 Maret Latihan presentasi dengan empat bahasa, tanggal 4 Marus 2002 saya telah siap untuk presentasi. Proses budidaya bahan, alat, langkah, dan biaya. Semprotan digunakan untuk menyiram tanaman, biji tanaman, biji diperoleh dengan cara membeli di pasar seharga seribu. Itu digunakan untuk tempat menanam dan menyemaikan biji. Dalam proyek ini saya menggunakan pot kecil seharga Rp4.000. Media tanam yang digunakan adalah tanam, media tanam yang saya gunakan adalah seharga Rp15.000. Matahari, pertumbuhan tanaman cabai membutuhkan sinar matahari. Air yang digunakan adalah air sisa mencuci beras, air sumur, dan air hujan. Langkah budidaya cabai. Langkah 1, beri media tanam atau pot atau tanah pada pot sampai agak penuh lalu semprot sampai lembab dan jangan sampai becek. Langkah 2, tabur biji. Usahakan biji menempel ke media tanam, taruh di tempat gelap, dan beri sinar matahari pagi tidak langsung selama 5 menit. Langkah ketiga, setelah berkecamba, beri perawatan yang sama dengan perawatan biji, namun boleh dipaparkan langsung di bawah sinar matahari pagi 5 menit dan semprot dengan air 1 hari 2 kali. Langkah keempat, setelah tumbuh dan berkembang memain besar, beri tatakan yang selalu tergenang dan jaga kelembapan usahakan kena sinar matahari pagi. Langkah kelima, setelah berbatang dan sudah besar, jaga kelembapan dan beri perawatan yang sama dengan sebelumnya. Jadwal proyek UKK, tanggal 24 Januari 2002, melakukan perawatan yang sama dengan 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 perawatan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan terlihat jelas bahwa tanaman cabai, Tapsikum Frustensen yang ditanam kurang subur, dikarenakan pada percobaan ini tanaman cabai ditanam di dalam kot, sudah terlihat jelas pada penjelasan di atas bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman cabai kurang subur. Mungkin dikarenakan kurang perawatan yang efektif seharusnya tanaman cabai ditanam pada tanah sawah maupun tegalan yang gembur, subur, dan cukup air. Ikhlaq Tama'ah Fusur Ila Alai Stintajat Bisantan Fit Al-Masru. Ustaz wa Ustaz wa Ustaz al-Mudir al-ladi ahtarimu wal-tuwab al-ladin ahabu'um fi hadhi al-munasabat dayasuni wa'l-amukumna an-yakun ma'ankalah ma'afidan lana jamfayan ila al-akali al-usul ila al-qalil min al-mayirifat haul zirait al-filfil al-arimudirat syaidat duyuf mademu muhtaramun ustazah wa Ustaz wa Ustaz wa Ustazah wa'atamu bihim mara mara tam uhradayina musalimin ajil an-nasul daiman ila nimat wa barakat Allah subhanahu wa ta'ala adakulu mayum kinuni kaulu idakana tunak al-tafi al-qalam wa sulu kwayir maksu kwayir maksu fa'ana ayitadibisi da'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik silahkan Ustazah Ustazah Nailah harus tanya nih banyak bahasa inggrisnya tadi soalnya ya Ustazah Ustazah juga harus banyak sayang di dalam bahasa alam Silahkan Ustazah 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 serasa kuliah lagi tadi, melihat teman yang presentasi. Baik, ini saya boleh tanya ya Ustaz? Moga Ustaz dan Naila. Oke, Mbak Latifah, Assalamualaikum. Latifah. Waalaikumsalam. Oke, so would you please just describe the condition of, describe the condition of the plants, of the chili plants which you plant in the pot. Just describe it using English because you said that it's less fertile, right? Jadi kurang subur. Kurang subur itu yang bagaimana sih? Silahkan dideskripsikan saja gambar atau mungkin cabai cilinya ini tadi itu using English. Oke? Diambil dulu, diambil poncaknya. And describe it. Karena tadi puanjang Ustaz keterangannya, Masya Allah. Saya turasnya. Dikirpsikan kalimatnya. Gimana itu? In English, please. Yuk Ustaz bantu sedikit-sedikit. Ayo, nggak apa-apa. It's okay. Ini kan namanya. Ini tanaman yang sukur dan yang kurang sukur itu yang layu. Yang kurang sukur ini yang dibawahnya tanaman yang sukur, Ustaz darah. Karena yang tidak sukur itu layu, sudah. Tujukan ke kamera, tujukan ke kamera. Oke. So, this plant is fertile, Ustaz. Say it. This plant. This plant is fertile, Ustaz. This plant is fertile, Ustaz. Karena apa alasannya tadi? Oh, sukur kenapa ya? Karena lebih rajin mengirangnya. Lebih rajin mengirangnya. Oke. Because I always water it regularly. Say it. Because. because I water it regularly. 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 Oke. Lagi diulangi dari mulai. Because I. Because I regularly water it. Terima kasih, Ustaz. Thank you. Water non Ustaz Tahir. Satu lagi dari Ustaz Nahili atau Ustaz Azari ini. Silakan. Monggo. Ustaz Azari, apa tanya? Apa punnya basah ini? Ustaz Azari. Ustaz Azari, terakhirnya. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satohir, Alhamdulillah hari ini kita disaksikan oleh para direktur satunya. Bukan seorang direktur, sama seluruh LPS, semua melihat semuanya. Artinya apa, Ustaz? Tadi ada kata-kata al-mudir. Ya, Pak. Tidak, Ustaz. Oh, setahun. Saya lagi lagi. Ustaz Al-mudir. Al-mudir. Mbak, kira-kira tadi artinya apa yang pertama tadi, Pak? Yang langsung plusing, Pak. Lampu, paling bawah. Nah, itu. Ustaz wa Ustazah, al-mudir, al-lazir, ahtarimuhu, wa tullab al-lazir, habuhum. Mbak, ini kira-kira tadi al-mudir artinya apa, Pak? Al-mudir. Lian, dari saya, Ustaz-Ustazah yang saya ngomong. Terus, habis-habis minta, Pak. Ustaz artinya. Sip, yang penting bagus, ya. Yang penting, Ustaz, sangat bangga karena sudah mencoba. Terus dicoba, ya. Terus bacara-bacara, bahasa Inggris dengan baik, ya. Sip, hebat. Ternyata hari ini, Satohir, dilihat oleh Pak Direktur dan sebagainya, cukup hebat. Mengapa sudah berani mencoba itu hal yang luar biasa, Ustaz Tahir? Terima kasih, Pak. Hebat. Al-mudir. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, Ustaz Tahzari, thank you very much. Alhamdulillah kita juga disaksikan juga sama Direktur. Dan tadi Ustaz Tahzari mengatakan, semakin banyak mencoba, itu juga pertanda kita hebat. Kita sebagaimana mencoba, insya Allah akan semakin banyak yang akan menimpa kesuksesannya kita. Baik, Ustaz dan Ustazah. Saya... Ustazah yang saya sedikit. Oh, Ustazah mau tanya juga? Monggo, Ustazah. Ustazah yang saya mau menanyakan saja. Sayang, sebenarnya baru tahu informasi ini dari prestasinya si, apa namanya? Latifah. Kalau ternyata, cabai itu termasuk eggplant tribes. Saya baru sadar itu, termasuk eggplant tribes. Saya sudah mau tanya ke Latifah. Eggplant tribe itu apa sih, Latifah? Kamu menyebutkan disini termasuk dalam keluarga eggplant. Ya, kalau di dalam, apa namanya? Di dalam divah itu kan ada keluarga kacang-kacangan, keluarga palem-palem-an. Kalau ternyata yang namanya cabai ini termasuk suku eggplant. Ternyata... 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 Apa namanya... Cabai itu termasuk keluarga perong-perongan? Teru tahu gak kita ya? Informasi yang sudah terdapat dari Latifah. Latifah, ketika Latifah menulis sesuatu, mestinya Latifah bisa mempertanggungjawabkan semua isinya. Bukan sekadar dibuatkan atau mencontoh dan sebagainya. Boleh melihat, mencontoh, menginspirasi dari banyak hal. Tetapi Latifah harus tetap bisa mempertahankan apa yang sudah ditulis di situ. Jangan sekadar menulis ya. Itu saja yang sudah dikat. Terima kasih, Latifah. Baik, terima kasih nasihatnya Ustada Tiga. Kepada semua, anak-anak semua memang yang kita tulis perlu kita bertanggungjawabkan. Dan juga kita mengerti apa yang kita tulis. Boleh dibuatkan, tapi tentunya porsinya juga berbeda. Alhamdulillah, Latifah silakan diberi closing statement, Latifah. Silakan penutupnya. Thank you, Pauli Mas. Sekian dari saya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustada dan Ustada, terima kasih semuanya sudah kita lalui hari ini untuk ujian UKK dengan lancar dan baik. Memang ada kemoloran tadi karena beberapa anak belum siap dan datangnya tidak serempak datang. Tapi kita akan perbaiki kembali di hari Senin. Dan langsung kita tutup dengan doa ke Farah Tulu Masjid. Subhanallahumma wabihamdika ashadu'ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu'ilaik. Sekian dari saya sebagai moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Tika, boleh di-share screen untuk yang hari Senin. Oke, anak-anakku yang hari Senin ya. Senin ada Anda, Davin, Zidni, Amira, Amiranya dua kali. Oke, kita tutup dalam hitungan kelima. Lima, empat, tiga, dua.